Selamat wabarakatuh, selamat siang menjelaskan selam sejahtera bagi kita sekalian Om swastu swastu, salam kebatikan Bapak ibu guru hebat dari seluruh Indonesia yang telah bergabung pada Room Redex Webinar Kolaborasi Hari Guru Nasional tanggal 22 Februari 2020 ini Kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti webinar kolaborasi ini Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 jam Dan akan diisi dengan materi-materi presentasi yang luar biasa Dari kata sambutan dan 3 materi presentasi yang akan sebentar disajikan Dipaparkan dalam webinar ini Webinar ini mengambil topik tema bincang-bincang Mengenai profesi guru Dalam rangka memisi Hari Guru Nasional tahun 2020 Dan ketiga narasumber yang ada Akan memaparkan gerak langka Esepsi gerak dan langka Dalam memajukan pendidikan Indonesia ke depan Bapak ibu sekalian yang kami hemati Mohon izin kami Memperkenalkan secara singkat Yang nantinya kurikulum video dan profilnya akan disampaikan secara lebih Itu rinci oleh moderator pada webinar ini Ibu Helmi Naui Dari GoSmart Igi Dorontalo Webinar ini akan dimulai dengan Kata sambutan dari Sekaligus pembukaan cara resmi webinar kolaborasi ini Oleh Bapak Farid Bawirets SPD MPD Dia sebagai Ketua Umum Memegensi Pedagogi Dan juga Ketua Wakil Ketua Pengurus Pusat Igi Regional Sulawesi Ketua Umum Pengurus Pusat Igi Telah memberikan audat kepada Bapak Farid Bawirets Sebagai Wakil Ketua Pusat Igi Regional Sulawesi Untuk memperkenalkan beliau dalam Memberikan kata sembutan dan pembukaan resmi webinar ini Selanjutnya kami perkenalkan Bapak Rukman Kasim MGD Siap Tual EGRI Putra Gorontalo Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Beliau diberikan mandat oleh Kedua BGT Provisi Puntalong, Dr. Khaddi N. Waluol, SPMT, untuk memakili beliau dalam webinari. Selamat datang berikut, kami perkembangan Bapak Abdullah Mukti, sebentar aku bergabung. Beliau dari Majulis Pendidikan Dasar dan Menea di Paskan Pengurus Pusat Bawadiyah, gabung. Dan selanjutnya kami perkenalkan Bapak Dr. Haji Marjuki N. Beliau adalah Ketua Igi Wilayah Jawa Timur. Sementara beliau akan berkabung, karena beliau sekarang sementara memberikan ada satu cara di LPNP. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga memperkenalkan politik yang ada dalam webinar ini. Kami sendiri ada di Setrego, sebagai host. Ada Ibu Edna Hoi dari Gosmart, Ibu Gorontalo sebagai moderator. Ada Bapak Muklis Alvaro, SPD, MM, Sekretaris Igi Kebupaten Takalar. Kemudian ada Pak Haji Idris, SPD, MPD. Ketua Igi Kebupaten Takalar. Ada Bapak Hansa Hiti, MPD. Ketua Gosmart Igi Gorontalo. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita mengikuti webinar ini. Dan acara selanjutnya, serahkan kepada Ibu Edna Hoi. Serahkan Ibu Edna Hoi sebagai moderator. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua Pengurus Pusat IG Regional Sulawesi, Bapak Farid, SPD, MPD. Yang terhormat Majelis Dikasmen, Kepinan Pusat Mukdia, Bapak Abdullah Mukti, MPD. Yang terhormat Ketua PGRI Kota Gorontalo, Bapak Luqman Kasim, MPD. Yang terhormat Ketua Igi Wilayah Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Marzuki, MPD. Yang terhormat Wakil Ketua Umum Regional di Sulawesi, Dengan membutuhkan tunjuk dan berita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, diskusi dalam rangka memeriahkan Hari Guru Nasional 2020, kolaborasi antara Gosmar, Igi Takalar, dan Igi Sulawesi Tengah, marilah sama-sama kita mulai. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Bapak Wakil Ketua Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Regional Sulawesi, Bapak Farid Mahweret, untuk bisa memberikan kata sambutan, sekaligus membuka acara dengan resmi. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih, Ibu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati, Bapak Ketua PGRI Kabupaten Gorongkalo, yang saya hormati, Bapak dari Dik Dasmen, yang saya hormati, Bapak Ketua Igi Jawa Timur, dan yang saya hormati adalah teman-teman yang dari tiga tempat yang sudah berkolaborasi pada kegiatan ini dari Kelor, Sulawesi Tengah, dari Igi Takalar, dan dari Gosmat Igi Gorongkalo. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala guataila billah, pada siang menjelang sore ini kita sempat bersuah di room ini terkait dengan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Dan yang saya banggakan adalah saudara dan saudari saya dari Igi, TGRI, dan Muhammadiyah, seluruh Indonesia yang sempat bergabung di room ini. Pada hari ini kita merayakan satu hari yang besar, yaitu Hari Guru Nasional. Di Hari Guru Nasional ini memang kita berada pada situasi yang berbeda daripada kita memperingati Hari Guru sebelumnya, di mana pada saat ini kita berada pada situasi yang namanya situasi pandemi. Situasi pandemi sehingga teman-teman guru ketika memberikan pelayanan kepada anak-anak kita, kepada generasi bangsa ini melalui belajar di rumah, memang memerlukan inovasi terkait dengan kegiatan tersebut. Dan saya berkeyakinan teman-teman guru yang hebat ini akan melewati masa sulit ini dan telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kegiatan belajar-mengajar, apakah itu melalui belajar di rumah, maupun nantinya ketika di tahun 2021 sudah diperkenankan untuk kita, bisa berinteraksi dengan seluruh siswa yang ada di satuan pendidikan. Inovasi terbaik kita harus tunjukkan ketika kita melakukan kegiatan belajar dari rumah, tapi dengan harus tetap mematuhi protokol COFI yang pertama terkait yang namanya jaga jarak, bermaskir, dan mencuci tangan. Budaya inilah yang harus kita tanamkan ketika kita nantinya akan berinteraksi dengan anak-anak peserta judi kita di satuan-satuan pendidikan. Saudara-saudaraku guru hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita memperingati Hari Guru Nasional, di mana teman-teman dengan penuh kegembiraan mengikuti kegiatan ini. Saya membaca di media sosial beberapa ucapan, banyaknya ucapan-ucapan yang ditunjukkan kepada guru-guru yang hebat, yang sudah mendampingi anak-anak mereka, yang sudah mendampingi siswa mereka ketika mereka belajar dari rumah. Begitupun nantinya ketika mereka berinteraksi dengan orang tua, yang akan mendampingi anak-anak mereka juga ketika mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah. Peran lembaga lain ketika nanti di sekolah akan dibuka, diperlukan dukungan. Apakah itu nantinya bagaimana peran daripada petugas kesehatan, bagaimana peran daripada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, ke bagaimana peran memberikan budaya psikososial kepada anak-anak kita ketika nantinya mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Bapak-Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini juga kita harus menunjukkan apa yang namanya merdeka belajar, sehingga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat satu apa namanya slogan, yaitu dengan bunyinya seperti ini, bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Dan pada hari ini juga, saudara-saudara saya yang dari TGRI merayakan hari ulang tahun mereka. Dan di bulan ini juga, teman-teman kita dari Ikatan Guru Indonesia, akan merayakan hari Igi yang ke-11 ya, hari Igi yang ke-11, dan tema yang diusur pada kegiatan ini adalah Guru Tangguh karena kualitas, guru berdaya karena mandiri. Itulah slogan yang akan diluncur pada hari ini oleh Ketua PP Igi. Saudara dan saudariku, guru hebat seluruh Indonesia, saya tidak akan berpanjang lebar terkait dengan sambutan saya ini. Nah, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Ketika nanti akan buka sekolah, praktek-praktek baik tentang dukungan psikososial kepada anak-anak harus kita berikan. Seperti apa dukungan psikososial itu? Kebetulan kami ini adalah Ketua Lembaga Pendidikan Darurat Kebencanaan Ikatan Guru Indonesia dan Ketua Emergensi Pedagogi Indonesia nantinya akan berbagi praktek-praktek baik kepada ibu dan bapak sekalian terkait bagaimanakah dukungan psikososial yang harus kita berikan kepada anak-anak kita yang nantinya akan melakukan kegiatan belajar-mengajar di awal tahun 2021. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf bila mana penyampaian saya ini tidak berkenan untuk kita semuanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan kegiatan Hari Guru Nasional dengan tema karakteri sesuai bincang santai sudut pandang organisasi profesi guru dengan karakteri masing-masing menatap persepsi gerak dan langkah menuju pendidikan Indonesia yang lebih maju dan ini ternaksana hasil kolaborasi webinar kolaborasi spesial Hari Guru Nasional 2020 dengan ucapkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan ini kami buka demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya dan Salam Kebajikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Bapak Ibu hebat peserta diskusi di siang hari ini sebelum kita masuk ke acara pemaparan materi oleh para narasumber kita perlu kami sampaikan beberapa hal yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai partisipan bahwa di room event ini tersedia dua fasilitas untuk bertanya yang pertama dengan cara raise hand untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber dan yang kedua bertanya melalui room chat informasi kedua kami sampaikan bahwa untuk daftar hadir dan token akan di share oleh panitia melalui room chat 30 menit sebelum acara berakhir Baik Bapak Ibu hebat senusantara yang saat ini hadir di room event berikut kami sampaikan bahwa acara diskusi kita dihadiri oleh tiga narasumber yang pertama dari Majelis Dikdasmin Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terhormat Bapak Abdullah Mukti MPD yang kedua Bapak Lukman Kasim MPD Ketua PGI Kota Gorontalo dan yang ketiga Bapak Dr. Haji Marjuki MPD Ketua IGI Provinsi Jawa Timur Baik Bapak Ibu untuk kesempatan pertama pemaparan materi kami berikan kepada beliau yang terhormat Bapak Abdullah Mukti MPD dengan waktu 30 menit kepada beliau kami persilahkan dengan hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah mahmaduhu wa nasitaqwiruh wa na'udhu billahi min sururi yang kusina wa min syaihati a'malina ma'injilakum 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 falah hadialah syadu'alla ilahi lallahu wa syadu'anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salim wa salim ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'duh yang kami hormati Bapak Parib Bahmerets dan teman-teman Ikatan Guru Indonesia di daerah Takalar dan juga beberapa rekan kami ada tim pengembang organisasi profesi guru kemendibut Ibu Umi kemudian juga tak lupa yang mengontak saya pertama kali Pak Muklis ya Pak Muklis ya betul ya siapa yang berikutnya juga rekan-rekan dan teman-teman sahabat guru-guru hebat yang bergabung dalam kesempatan webinar yang sangat spesial ini diselenggarakan di hari yang sangat bersejarah bagi guru kita tercinta di hari guru nasional walaupun memang terkadang kalau peringatan hari guru nasional ini masih ada tafsir lain ya karena memang kebetulan bertepatan juga dengan guru teman kita yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia tapi sudah lah itu sudah berlalu kita mengambil yang lebih futuristik ke depan sehingga memang intinya guru Indonesia ini harus lebih baik dari waktu ke waktu dan di tahun ini momentum yang sangat tepat mengapa nanti akan saya sampaikan di materi di kesempatan kali ini mohon kami dibantu materinya bisa Pak Muklis yang berikutnya kami juga berterima kasih sama teman-teman Ikatan Guru Indonesia saya termasuk yang kagum appreciate dengan teman-teman Igi mengisi ruang organisasi profesi guru dalam perspektif yang lebih artikulatif saya termasuk yang mengamati teman-teman Igi karena saya punya banyak kawan punya banyak sahabat jauh sebelum saya ketemu dengan Bumi di tim pengembang profesi guru saya sudah mengikuti dengan seksama perkembangan teman-teman Igi saya melihat Igi ini punya ikonik tersendiri di dalam konteks organisasi profesi guru saya berharap muka-muka teman-teman Igi istiqomah komitmen karena memang kita berharap organisasi profesi guru ini hanya berhenti dalam konteks teknis ataupun dalam konteks guru yang dilihatnya secara mikro tapi harus secara makro karena itu kami ingin memulai kalau kita berbicara tentang guru kita ya sebenarnya kita sedang memperbincangkan terkait dengan menata pendidikan Indonesia saya pakai istilah berkemajuan karena di Muhammadiyah kami yang menjadi apa visi organisasi kami dan juga pendidikan kami adalah berkemajuan dan saya pikir istilah berkemajuan ini tidak hanya milik kami semata tapi juga kita semua memang harus maju kita semua harus progresif dan kalau tidak kita merubahnya tidak kita lakukannya ya tidak akan bisa maju termasuk juga yang dilakukan oleh teman-teman Igi ini sangat luar biasa saya melihat teman-teman Igi banyak melakukan kemajuan-kemajuan yang dicapai digapai dan mempunyai banyak karya pahatannya luar biasa usianya mungkin belum ada 30 tahun tapi capaiannya sudah melampaui dari usianya karena itu kami sekali lagi mengucapkan selamat hari guru nasional dan juga kami juga men-support selalu teman-teman Igi untuk berkontribusi untuk guru baik berikutnya slide-nya teman-teman sekalian saya ingin mengawali dari konteks pendidikan di Indonesia kita sama-sama tahu bahwa pendidikan kita ini amanah yang ada dalam undang-undang dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan prangsa karena itu memang pendidikan itu tidak boleh dimaknai sangat-sangat kecil ya perannya karena memang pendidikan ini pilar terpenting dalam konstitusi undang-undang dasar 1945 kita ketahui bersama undang-undang dasar 1945 ini adalah menjadi cup of conduct negara kita berdiri karena itu ya berbicara bangsa Indonesia berbicara pendidikan juga dan saya pikir negara manapun pendidikan selalu menjadi gajah terdepan nah karena itu di konteks kami pun kalau saya ingin menyampaikan ini hanya lesbik saja jauh sebelum organisasi kami berdiri di 18 November 1912 yang kemarin sudah merayakan milat secara tahun miladiyah atau tahun masehi itu berusia 108 tahun satu tahun sebelumnya kami mendirikan pertama kali adalah sekolah dalam bentuk masasah ibtidakiyah dinia islamiyah dimana gejah matahalan tokoh pendiri kami memang betul-betul menjadikan pendidikan ini menjadi nafas utama organisasi kami ketika pendidikan sudah berjalan barulah kemudian organisasi kami berdiri kemudian yang berikutnya ini yang tidak boleh hilang dalam konteks pendidikan baik dalam konteks pendidikan nasional maupun pendidikan dalam konteks kita selaku organisasi publisi yang pertama adalah pendidikan itu adalah konfigurasi antara kekuatan akal moral dan ilmu pengetahuan dengan fondasi iman takwa dan pancasila sehingga nilai-nilai ini harus selalu ada di apapun menterinya dari manapun beliau siapapun rezim pemerintahannya nilai-nilai ini harus selalu ada kenapa? karena kekuatan akal budi moral ilmu pengetahuan fondasi iman takwa dan pancasila ini merupakan manifestasi dari mencerjakan kehidupan bangsa paling pandir pendidikan kita KJ Dewan Toro sudah sangat jelas menyatakan dan ini dikuatkan dalam konteks pendidikan pendidikan pemakar yaitu olah rasa olah jiwa olah raga dan olah karsa ini ini sebenarnya penyederhanaan dalam konteks ini kekuatan akal budi moral imam-imam ketahuan dan fondasi iman dan takwa karta pancasila kalau nilai ini tidak ada atau mungkin kalau saya agak nakal sedikit Bumi sangat hafal kalau saya memang sukanya bikin satu hal yang memantuk kita berpikir kritis ya kalau kementerian saat ini mengupayakan penyederhanaan konteks kurikulum misalkan boleh disederhanakan tapi tidak boleh hilang akan lima hal ini akal budi moral imam ketahuan fondasi iman dan takwa dan pancasila mau seringkes apapun lima hal ini tidak bisa dikirimkan karena persoalan akal budi moral imam ketahuan fondasi iman dan takwa dan pancasila ini adalah nilai-nilai terpenting dalam konteks pendidikan di Indonesia maksud kami kenapa kami sampaikan kita tidak boleh lepas dari akar historik pendidikan kita berikutnya berikutnya nah karena itu ini saya ingin mengingatkan dan juga ingin memberikan otokritik terhadap pendidikan kita saat ini dimana pendidikan kita tidak boleh mekanistik tidak boleh berjalan ahistoris dan tidak boleh lepas dari konstruksi pendidikan nasional karena itu kami membangunnya dalam konteks rekonstruksi membangun kembali karena termasuk dalam konteks pandemi ini juga penting nanti kita akan diskusi panjang kalau saya membahasakan pendidikan itu ya upaya untuk melakukan pencerahan KJ Amati Ahlan kemudian KJ Dulantoro kemudian Nicholas Diakar ya saya menulis banyak pemikiran tiga tokoh ini nanti mungkin waktu saya bisa share dengan teman-teman mereka punya satu penang merah konteks pendidikan dimana pendidikan itu kalau ingin berkontribusi ingin pendidikan itu mempunyai makna dan hadir makanya KJ Madala membahasakannya pendidikan diakami satu hal yang harus dicapai yaitu memerdekakan alam pikirnya bahkan lebih ekstrim KJ Dulantoro karena memang konteks penjajahan ketika itu ya harus jiwanya merdeka dengan jiwanya merdeka maka bangsa ini akan merdeka yang sekarang dibahasakan sederhana menjadi merdeka belajar makanya saya mengkritik kebijakan mas menteri merdeka belajar maknanya sangat-sangat minimalis nanti kita bisa diskusi tentang ini nah karena itu saya mencoba untuk mendudukan pendidikan yang menyerahkan atau yang memberitakan warga belajar kita adalah manusia pembelajar lagi-lagi saya menyebut takwa akhlak mulia berkemajuan karena bagaimanapun bangsa kita ini adalah bangsa beragaman dan istilah takwa tidak hanya milik salangan agama tertentu takwa ini kan bahwa yang kita lakukan itu tidak lepas dalam konteks ketuhanan karena kita ini di dunia ini wakil dari mandat yang diberikan oleh Tuhan oleh Tuhan yang maha kuasa nah karena itu takwa itu menjadi bagian terpenting akhlak mulia itu penjabaran dalam konteks takwa harus mencerminkan takwa dalam kehidupan seharian ya berakhlak mulia dan berkemajuan artinya punya kontribusi yang sangat signifikan untuk kebermanfaatan untuk kemasalahan kalau dalam konteks bahasa agama nah karena itu hal yang harus selalu ada dalam konteks pendidikan nasional kita pertama karakter dasar the fundamental of character itu pertama adalah wujud berkeperbadian mulia moral empati dan tanggung jawab ini ada dan ini menurut saya tidak boleh tidak dalam konteks pendidikan kita ini harus selalu diupayakan dan didorong nah dalam konteks yang lebih luas karakter dasar tadi harus didorong untuk bisa memiliki warga belajar kita dalam memiliki kecepatan hidup memiliki keterampilan sosial teknologi informasi dan komunikasi apalagi saat pandemi saat ini ini sangat kita merasakan teknologi informasi dan komunikasi ini bagian tak terpisahkan dan tidak bisa kita hindari besok pun ketika pandemi sudah berlalu teknologi informasi dan komunikasi menurut kami ya akan jangan kemudian kita setek ke model pembelajaran yang konvensional kita bisa melihat ternyata teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan kebutuhan nyata kemarin-kemarin kita hanya memahami kalau konteks pendidikan konteks teknologi informasi komunikasi itu hanya sebatas media sosial hanya sebatas untuk WA Facebook ternyata dalam konteks pendidikan tidak bisa dibantah dan saya melihat teman-teman IG yang mempelopori namanya pembelajaran model webinar saya mengikuti karena saya pernah waktu menjadi kepala sekolah saya mengikuti kegiatan di UGM tahun 2012 kalau tidak salah bekerja sama dengan Titian Foundation dan juga teman-teman IG di UGM psikologi itu ya salah satu yang dikedepankan adalah tentang webinar jauh sebelum pandemi teman-teman IG sudah melangkah lebih maju ini menandakan bahwa teman-teman IG melakukan hal-hal yang sangat progresif karena itu kecakepan hidup keterampilan sosial teknologi dan informasi dan komunikasi ini harus mendorong mengupayakan apa yang dalam peserta didik atau warga belajar kita itu memiliki jiwa daya cipta kreasi seni dan budaya seni dan budaya itu bukan dalam konteks seni berkesenian dalam konteks instrumentatif tapi seni dan budaya itu dia harus punya nilai art banyak kalangan ilmuwan hebat pintar cakep tapi ternyata dia punya anomali tadi pagi kita mendengar salah satu menteri muda kita ditangkap oleh KPK ini menandakan mereka tidak punya yang namanya kreasi seni dan budaya mereka tidak punya art mereka hanya punya jiwa mereka hanya punya daya dan cipta tapi mereka tidak punya kreasi dan seni budaya karena apa karakter hidupnya itu belum muncul moralitas empati dan tanggung jawab ini belum muncul walaupun kejadian tadi pagi memang masih kita akan ikuti perkembangannya dan ujungnya adalah manusia pembelajar yang digapai oleh pendidikan yang mencerahkan itu adalah ya harus menjadikan peserta didik kita itu menjadi seseorang yang pembaharu dia akan bisa menjawab zaman yang akan datang makanya saya setuju teman-teman ini mendorong guru-guru di komunitasnya ini harus bisa mengantarkan anak-anak kita ke masa depan saya Dina Ali sering menyampaikan dan ini selalu saya kutip ketika saya menjadi guru dan kepala sekolah ketika itu mendidik anak kita itu bukan zaman saat ini tapi mendidik anak-anak kita itu di masa yang akan datang kenapa? karena mereka yang kelak akan menjadi pembaharu di masa yang akan datang nah dan kita dorong anak-anak kita itu cerdas tapi tidak hanya cerdas dia punya kreasi dia punya inovasi dan berwawasan luas berpikir secara global karena tidak mungkin walau di Takalar kita bisa bertemu di forum ini saya dari Jogja saya tadi mohon maaf teman-teman saya tadi tidak sadar kalau jam jam 2 nya itu Wita nah saya pikir tapi Indonesia Barat ternyata oh iya kalau Wita jam 1 saya minta maaf ini ini apa ada kesalahan ya ini tadi karena dipahaminya tidak ini ya tidak berpikir secara kompensif saya minta maaf mungkin saya masih suasana pulang dari Bangka Selatan ya jadi saya minta maaf jadi saya baru sadar kalau ternyata Wita ini berarti jam 1 disini baik selanjutnya slide berikutnya nah karena itu ini tawaran visi pendidikan masa depan dan ini juga Muhammadiyah kemarin baru menyusun peta jalan kami juga kebetulan baru selesai merilis peta jalan untuk sekolah Muhammadiyah kami pendidikan Muhammadiyah ya ke depan memang menurut saya pendidikan kita harus memunculkan karakter utama karakter utama yang tadi yang saya bilang 5 hal tadi Pancasila Ahlak Mulia Takwa dan lain sebagainya jadi yang saya sampaikan 5 hal itu kemudian menghadirkan tata kelola pendidikan unggul dimana sekarang tidak bisa kita menghadirkan sekolah apa adanya kita sama-sama ketahui apalagi teman-teman di sekolah swasta kalau tidak menawarkan pengelolaan pendidikan yang unggul kita akan ditinggal kita akan jadi penonton nah tentunya tata kelola pendidikan unggul ini harapannya adalah agar mampu mentransformasikan daya saing global inklusif tidak boleh eklusif kita menghasilkan lulusan berkemajuan dengan etos pembelajar sepanjang hayat yang mampu menjawab kebutuhan zaman kalau ini bisa kita upayakan luar biasa pendidikan kita akan maju dan insya Allah tidak sampai 2045 dimana di 100 tahun bangsa kita tercinta ini kita akan bisa mengoptimalisasikan surplus demografi yang kita miliki tapi sebaliknya kalau kita tidak mulai sejak saat ini bonus tersebut bukan menjadi hal yang positif hal yang bisa kita kembangkan tapi malah justru kebalikannya semoga tidak itu lanjut nah saya ingin menyampaikan terkait gagasan organisasi profesi guru kenapa saya ingin mengontekskan karena kita sekarang berbicara di level organisasi profesi guru ini ada teman-teman PGRI ada teman-teman IGI dan mungkin juga teman-teman yang lain saya juga sekaligus bersama Bu Umi juga berada di tim pengembang organisasi profesi guru saya ingin mengajak di kesempatan kali ini kita tidak bisa berdiri sendiri apalagi kontek konstitusi amanah terkait dengan organisasi profesi guru di undang-undang guru dan dosen ya ini juga sedang proses untuk dilakukan revisi itu memang sampai saat ini belum ada organisasi profesi guru sesuai amanah konstitusi masing-masing punya klaim masing-masing sudah berdiri dengan asistensi masing-masing jelas nah ini kalau kita lihat konstitusinya ada di undang-undang sediknas gak boleh lupa karena di undang-undang sediknas walaupun tidak dimunculkan secara spesifik tapi ini menjadi akar dari hadirnya undang-undang guru dan dosen karena di undang-undang sediknas inilah guru dituntut untuk profesional guru diberikan apa marwahnya ataupun diberikan peranannya bahwa mereka guru adalah merupakan profesi yang harus profesional kemudian spesifik diatur dengan undang-undang guru dan dosen dan ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan pengganti UPP 74 tahun 2008 nomor 19 tahun 2017 mari kita telisi bersama lanjut lanjut selanjutnya oke nah sebagaimana undang-undang guru dan dosen organisasi profesi guru ini pemberdayaannya ya diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis berkeadilan tidak diskriminatif continuous progress improvement menjunjung tinggi hasil manusia nilai keagamaan nilai kultural kemajumukan bangsa dan kode etik profesi ini amanah dalam konteks pemberdayaan organisasi profesi guru lanjut lanjut slide-nya berikutnya nah arah dan tujuan organisasi profesi guru ini tiga hal ini dan ini saya perlu sampaikan kenapa karena yang ketiga ini yang bawah ini kesehatan penghargaan dan pelindungan ini sudah mulai apa ya tidak muncul lagi nih jangan lupa organisasi profesi guru tidak hanya bergerak di peningkatan untuk pendidikan tidak hanya sebatas profesionalitas guru atau kompetensi tapi juga keseteraan penghargaan dan pelindungan karena ketiganya ini adalah amanah undang-undang nah karena itu saya sangat prihatin ya di direktorat yang dulu sudah ada apa direktorat tersendiri yaitu kesat lindung ini kayaknya tidak muncul tapi kita tetap positif semoga saja kesehatan penghargaan dan pelindungan walaupun tidak dimunculkan dalam direktorat khusus tapi itu menjadi highlight atau menjadi kebijakan utama di dirjen direktorat jeneral guru tenaga dan pendidikan karena maaf tadi saya pagi maaf saya mungkin agak berbeda ya menyikap di hari guru nasional saya menulis di facebook mungkin barangkali kalau sudah ada yang berteman di facebook saya menulis refleksi terkait dengan hari guru nasional bagi saya ritus tahunan yang diselenggarakan terkait dengan hari guru nasional itu tidak akan berarti maknanya jika guru kita itu belum berdaulat bermartabat dan sejahtera tiga hal ini sangat mendasar menurut saya berdaulat itu artinya apa guru kita ini maaf maaf seringkali dirangkul di ajak bicara manakala terkait dengan kepentingan politik entah itu di tingkat nasional di tingkat daerah kenapa karena guru ini punya side effect yang sangat luar biasa misalkan di kalangan pendidikan dasar lebih anak itu lebih ikut gurunya dibandingkan orang tuanya enggak guru saya mengatakan begini enggak yang betul ini yang begini anak kita begitu sangat interes dengan gurunya nah ini menandakan bahwa guru kita ini benar-benar sebenarnya punya kedaulatan tapi sayang beribu sayang kedaulatan guru ini terhempas baru dirangkul digunakan itu kalau menyangkut kepentingan kepentingan tertentu walaupun tidak saya alhamdulillah teman-teman IG dan juga organisasi profesi guru ini makanya kita butuh organisasi profesi guru yang bisa memberikan pencerahan kepada konstituen kita masing-masing kemudian yang kedua bermartabat maaf ini masih banyak guru-guru kita yang tercinta punya persoalan-persoalan tapi mungkin itu hanya kasuistis tapi harus kita akui bahwa memang martabat guru ini memang harus selalu kita upayakan karena banyak sekarang ini guru hanya sebatas teach tidak tidak memposisikan dia sebagai touch menyentuh tidak menyentuh dalam arti itu menyentuh karakter utamanya atau dia bisa tidak bisa menjadi suri tauladan nah ini banyak beberapa anomali-nomali walaupun sebenarnya kasus-kasus yang ada itu sebagian kecil dari yang ada kemudian yang ketiga sejahtera sampai detik ini guru kita belum sejahtera teman-teman ini juga masih menjadi keperhatinan kita bersama tapi kita akan selalu mendorong dan kita akan selalu mensupport kementerian pendidikan manakala guru-guru kita disejahterakan nah karena itu ya menurut saya organisasi profesi ini punya peranan saya ingin mengajak mengingatkan tiga hal ini harus selalu menjadi arah tujuan organisasi profesi guru dimanapun apakah itu PGRI teman-teman IGI dan lain sebagainya apalagi teman-teman PGRI yang sudah sangat berjuang mengupayakan menghadirkan guru yang tadi berdaulat kemudian bermertabat dan sejahtera karena teman-teman PGRI sudah sangat lama berjuang walaupun kami di Muhammadiyah kami menemukan data sudah ada sejak 1 Juni 2019 27 tapi memang tidak punya formalitas seperti teman-teman PGRI makanya memang PGRI termasuk organisasi profesi guru yang tertua di Indonesia berikutnya berikutnya saya ingin menegaskan kepada teman-teman kenapa kita harus berkolaborasi bersinergi dalam forum organisasi profesi guru Indonesia saya dengan Bumi dan teman-teman yang lain saat ini sedang mendorong kalau kita ingin menafsirkan kita ingin merealisiskan organisasi profesi guru sebagaimana konstitusi mengatur itu seperti halnya IDI ikatan dokter Indonesia dan tunggal rasa-rasanya agak muskil kenapa saya katakan muskil karena organisasi profesi guru kita ini menjamur bahkan sekarang sudah masuk ke level basis MAPEL teman-teman IGI saya yakin juga punya beberapa underbau ya ataupun ini ya berbasis MAPEL ya kami juga di Bumi Mada juga demikian PGRI apalagi bahkan tidak hanya MAPEL tapi juga lain sebagainya nah kemudian satu sisi yang lain belum ada kode etik dan Dewan Kehormatan Guru secara nasional mungkin di IGI sudah ada kode etik dan Dewan Kehormatan Guru tapi hanya di level masing-masing organisasi profesi tapi kode etik dan Dewan Kehormatan Guru secara nasional ini belum muncul di sisi yang lain kebijakan program pesak lindung yang sudah mulai diupayakan di era kementerian sebelumnya itu hilang nah karena itu saya ingin mendorong kita harus berkolaborasi agar organisasi profesi guru ini menjadi mitra strategis untuk kebijakan guru karena ini saya melihat kebijakan saat ini ini guru ini tidak dilibatkan organisasi profesi padahal bisa banyak dilibatkan saya kebetulan sudah menempuh S3 di manajemen pendidikan UNY beberapa profesor kami sempat berdiskusi mengapa teman-teman organisasi profesi tidak dilibatkan dalam program PPG pelatihan profesi guru ya pendidikan pelatihan profesi guru PPG baik yang sifatnya sekarang sudah di hire oleh LPTK maupun B2KS walaupun sekarang memang dengan peraturan terbaru lebih banyak disonding keberkuluhan tinggi nah ini kan harusnya organisasi profesi guru yang betul-betul guru tahu persis kebutuhan guru itu seperti apa saya bersyukur saya saat ini sudah tidak menjadi kepala sekolah dan guru secara formal di sekolah tapi saya bersyukur pengalaman ini memberikan saya banyak makna dan ketika saya studi S3 itu saya banyak mengklarifikasi karena ternyata di kalangan akademisi kadang-kadang tidak bisa melihat secara komprehensif nah karena itu saya ingin mengajak sama teman-teman ayo kita berkolaborasi bersinergi bersama kita dorong adanya forum organisasi profesi guru agar apa agar tadi arah dan tujuan organisasi profesi guru itu semakin bisa lebih artikulatif betul sih teman-teman masing-masing sudah punya pemikiran ataupun punya visi masing-masing tapi kalau kita bisa berkolaborasi bersinergi bersama kekuatan yang akan besar karena memang dimana-mana kebetulan saya pernah ke Jina dan teman-teman kami juga ada di pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri itu organisasi profesi guru itu memainkan peranan yang sangat signifikan untuk membahas polisi kebijakan terkait guru karena itu kami mencoba kemarin membuat tata kelolaan dan perdomaan dan langkah insya Allah kami sedang memperjuangkan agar hasil yang kami coba buat di tim pengembang ini bersama Bu Umi bersama Pak Dudung dari PGRI dan Pak Catur dan teman-teman yang lain dari teman siswa dari Pergunu dan sebagainya ini kita akan ajak bicara di forum yang lebih luas kepada teman-teman harapannya apa agar kolaborasi sinergi organisasi profesi guru ini bisa tercipta kalau ini tercipta saya yakin arah kebijakan guru itu on the track dan tidak lagi salah sasaran karena memang betul-betul dikawal oleh teman-teman melalui forum organisasi guru Indonesia lanjut berikutnya nah karena itu saya mencoba untuk memberikan masukan perlunya pertemuan seluruh ketua umum organisasi profesi guru kemudian ada nota kesepahaman bersama seluruh organisasi terlibat berkontribusi bersama dalam program bersama saya merindukan hari guru nasional simposium hari pendidikan nasional itu menjadi harinya kita semua masing-masing memberikan best practice berpastabikul herod intinya agar apa kita sama-sama menciptakan understanding each other ini kan karena kita jarang ketemu makanya saya sangat senang sekali ketika dikontak itu saya langsung mengiyakan saya cancel beberapa agenda karena memang ini kesempatan yang sangat baik kita bersinergi berkolaborasi nah karena itu harapannya kalau kita sudah ketemu kita sudah memiliki kesepahaman bersama akan sangat mudah kita akan membuat blueprint peran kontribusi forum silaturahim atau namanya apapun lah ini sementara saya masih menggunakan nama umum ya forum silaturahim organisasi profesi guru Indonesia hingga nanti akan sangat mudah kita bisa menyusun kode etik dan dewang kormatan guru Indonesia harapannya ketika ada guru kita contoh teman kita yang kemarin menghadapi permasalahan dituri ini kan mereka langsung ditangani oleh kepolisian saya termasuk yang bersuara keras ketika guru kita dipotai atau ketika kejadian di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo tulisan sangat viral saya seperti kontak oleh gubernur Jawa Tengah karena saya menyayangkan ketika kejadian itu gubernur langsung ditutup sekolahnya begitu saja dan gurunya itu dibully kepala soalnya dibully dan langsung datang ke lokasi berbanding terbalik ternyata persoalannya tidak sesederhana itu ini karena kita tidak punya kode etik yang menjadi kondak seluruh organisasi profisi guru dan dewang kehormatan guru ya harapannya agar tidak ditangani kalau seperti dokter kalau dokter itu malah praktek katakanlah mungkin dibully katakanlah dia memiliki persoalan terkait dengan perlindungan hukum ini Bu Umi selalu mengingatkan jangan lupa kesat kesat lindungnya di pertumbuhan forum kita ini di tim mengembang ini tidak akan terjadi akan sangat wise ya karena guru ini organisasi profesi mestinya saya memiliki tangani secara hukum konvensional ya dia cukup karena dia adalah orang mulia orang bermartabat terlepas dari permasalahan yang ada diselesaikan di internal Dewan Kehormatan Guru Indonesia dan harapannya yang paling penting karena seringkali ini yang saya dengar juga dari Bu Umi ya dan juga saya juga pernah melihat juga kenyataan di lapangan kebijakan dinasional ini tidak sinkron dengan pemerintahan daerah banyak pemerintahan daerah itu tidak berpihak berpihak kepada organisasi profesi guru tertentu nah karena itu ayo kita punya kesepahaman bersama kita dorong insyaallah kalau ini bisa kita ciptakan kita akan bisa berjalan bersama-sama tanpa menghilangkan eksistensi organisasi profesi guru kita masing-masing jadi ini hanya sifatnya itu menjadi rumah rendah besar bersama orang apa eksistensi masing-masing yang sudah punya program kemudian juga punya konstituen ya terus berjalan terakhir masih ada satu slide sepertinya lanjut slide berikutnya nah ini nota kesepahaman ini ya ayo kita buat misi-misi tujuan organisasi profesi guru peranan dan komitmennya langkah dan kebijakan kemudian ada MOU atau konsensus saya membahasakan MOU saya sebenarnya gak setuju dengan MOU tapi konsensus kemudian adanya relasi relasi diantara kita relasi dengan GTK saya termasuk yang ketika POP kemarin mungkin kalau teman-teman melihat di media sosial termasuk yang bersuara dari Muhammadiyah dan ini tidak akan terjadi kalau relasi yang dibangun ini relasinya harmonis ya nah ini kan yang terjadi tidak harmonis ketidaktransparan dan lain sebagainya saya tetap menghormati teman-teman yang berbeda pandangan mungkin ya itu tidak masalah karena masing-masing punya landasan masing-masing tapi saya ingin poinnya adalah andai relasi itu terjadi tidak akan sampai sedemikian rupa kemudian yang kedua ya keterlibatan ayo seluruh organisasi kita libatkan kemudian menjadi mitra strategis menjadi forum kita bersama dan ini kesar lindung guru ini harus terus kita suarakan saya menyampaikan kalau guru kita belum bermartabat dan sejahtera organisasi profesi guru tidak boleh tinggal diam harus selalu mendorong dan mengupayakan karena dengan itulah nanti akan tercipta mutu dan profesionalitas guru nah konkret dikontribusi bersama ini kita bisa menciptakan event bersama secara nasional saya terima kasih teman-teman mungkin berpartisipasi untuk webinar ya ini salah satu daya ongkit saja yang kita coba buat di tim pengembang webinar yang diserangkan banyak diikuti dari berbagai kalangan ini menjadi salah satu bagian kecil dan syukur nanti kita bisa bikin buku narasi organisasi profesi guru ya teman-teman ini sudah sangat dikenal lah karyanya sangat luar biasa teman-teman PGRI juga sama saya kemarin waktu Tua Belangka Belitung juga Bangka Selatan ketemu dengan teman-teman PGRI disana dan ini tinggal kita rajut bersama saja dan insya Allah dengan adanya forum ini kita bisa merealisasikan kesejahteraan penghargaan dan pelindungan guru dan terakhir tentunya adalah program kebijakan guru ini jangan sampai mismatch jangan sampai tidak sesuai dan tepat sasaran karena program yang baik kalau prosesnya tidak baik maka hasilnya pun tidak baik kemarin tentang POP sudah keluar rilis dari IRJEN dari BPKP BPK ya memang ada beberapa catatan sangat rilis nah ini kalau tidak kalau kemarin saja dilakukan dengan baik kebijakannya mungkin tidak akan seperti ini oke masih ada kayaknya lanjut berikutnya slide berikutnya boleh slide berikutnya lanjut nah ini terakhir karena itu saya menawarkan manajemen transformatif untuk organisasi profesi guru ayo kita mulai sama teman-teman ini ya PGRI juga kita fokus ke mutu guru dan kita memperbanyak aktivitas dan peran kontribusi guru kemudian teknologi digital ini jelas menjadi kebutuhan tadi yang sudah kita sampaikan apalagi dalam kontek pandemi ya mengaruh tamakan teknologi informasi dan penguatan program komunikasi jaring networking organisasian dan memang pembelajar ini harus disrupsi tidak lagi bisa konvensional tapi juga tidak mungkin semuanya dirisahkan dengan teknologi digital secara teknis ya teman-teman kita ada yang tidak terjangkau dengan apa dari ya mungkin dengan PCJ dengan HP dengan radio ini juga menurut saya disrupsi pembelajaran juga ada beberapa sekolah yang tidak bisa dijangkau dengan kuota tapi juga dengan dengan radio kemudian dengan alat-alat yang mungkin barangkali tidak zamannya saat ini tapi ternyata itu sangat dibutuhkan karena itu memang disrupsi itu tidak hanya dalam konteks selalu hal yang baru hal yang lama yang sudah mulai ditinggalkan kalau itu memang punya kebermanaan bisa digunakan dan yang terakhir saya selalu mengajak teman-teman ayo kita berkolaborasi di sinergi tadi saya sudah sampaikan ada forum bersama berbagi peran karena tidak ya kalau kita masing-masing punya passion masing-masing ya ini passionnya apa PGRI apa tentunya bukan mengecilkan peran yang ada tapi kalau kita masih-masing punya lokus alangkah indahnya karena yang paling penting menurut saya adalah mendorong guru-guru itu mau ikut organisasi profesi guru karena banyak guru-guru kita yang antipati dia butuhnya kalau hanya kepetet saja karena organisasi profesi ini guru ini penting sekali dan yang terakhir ayo bergandingan tangan bersama berjajaring sebaik apapun kalau dilakukan sendiri akan lebih baik dilakukan bersama-sama walaupun mungkin hasilnya tidak sebaik dilakukan oleh sendiri karena menurut saya kalau kebersamaan itu akan lebih indah saya ingin mengatakan mengutip ayat Quran asaf ayat 4 Allah atau Tuhan itu senang kalau kita berjuang di jalannya mana kala kita melakukannya seperti barisan yang kokoh yang tidak bisa ditembus oleh siapapun kalau dalam konteks agama kita beribadah itu kalau berjamaah nilainya akan lebih bermakna dibandingkan sendiri nah karena itu kolaborasi sinergi itu mutlak dibutuhkan dalam konteks organisasi profesi guru kolaborasi sinergi ini juga dibutuhkan ayo kita keluar dari jenis-jenis kita masing-masing tanpa menghilangkan identitas kita masing-masing mama dia terbuka iji pun saya yakin juga demikian baga rekom demikian kalau kita sering diskusi seperti ini saya yakin akan mengikis segala akh prasangka ya diantara kita ya stahwasangka dan insyaallah kita sama-sama punya tujuan dunia yang sama yaitu organisasi profesi guru yang berdaulat kemudian juga sejahtera dan bermartabat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih bapak ibu hebat narasumber kita yang pertama bapak bapak abdullah mufti ini adalah seorang peneliti sekaligus penulis dan tercatat di panitia ada sekitar 26 artikel yang sudah boleh tulis dan 12 buku ya luar biasa bapak ibu kami yakin bapak ibu memiliki banyak pertanyaan disimpan dulu nanti kita akan berikan kesempatan di babak diskusi untuk berikut kami berikan kesempatan kepada narasumber yang kedua bapak dokter haji marjuki mpd ketua ikatan guru indonesia provinsi jawa timur bapak marjuki beliau sehari-hari sebagai widya iswara madia di lpmp jawa timur beliau juga selain sebagai seorang widya iswara beliau adalah seorang penulis dan kurang lebih ada 17 buku yang sudah beliau tulis diantaranya adalah buku mata pelajaran dan ada juga buku antologi dan buku untuk ya yang lain-lainnya ini sangat banyak bapak ibu berikut kami berikan kesempatan kepada beliau silahkan bapak ya suara saya terdengar suara saya terdengar putus-putus halo putus-putus 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 ini tidak tahu putus-putus halo apa sudah jelas suara saya suaranya jelas tapi sedikit putus-putus pak oh ya dari tadi ini 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 masih masih off ini share screennya baik mau dibantu share screennya share screennya sudah siap pak kelihatan kelihatan bapak kelihatan iya pak kelihatan share screennya di sini masih off kalau di kami sudah muncul bapak sudah muncul pak marzuki share screennya sudah ini masih oh ya ya pak muglis ya pak marzuki jika siap present beliau akan present pak marzuki mau present langsung ya iya iya langsung apa apa pindahkan ke pak marzuki present oke sudah baru muncul silahkan pak oke sudah memberikan bola bebexnya oke sudah terpacau ya sudah pak sudah halo sudah sudah pak sudah oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi barakatuh dalam sejahtera bagi kita semua bapak ibu yang hebat itu bapak Muhammad Rahim Ramli tetum ini nasional yang jam urmah hati bapak dokter 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 hidup buat walau es masri didaksmen Muhammad yang disini ada host pandriano host founder oj oj selaku penanggung jawab acara ini ada pak haji idris spd ketua kita kalar dan bapak ibu semuanya pengurus kita kalar dan para peserta yang hebat dan luar biasa yang diikuti oleh seluruh nusantara perkenankanlah saya adalah Marjogi yang tadi yang dikenalkan oleh moderator ya inilah saya 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 serta Ujah Selawar saya juga 1 dari 2026 ya saya di Bunga Gersiak yaitu Jalan Jualan 01 kemudian nomor ap saya becatat 081 3 3167 7965 ya facebook yang mungkin datang sudah berkenal dengan saya ada Mas Marjogi ada guru guru hidup ada sharing and going together jadi pamoto kami selain sharing and going together sebagai calon kutu umum yaitu solusi untuk menegeri B bapak ibu inilah daulat mandiri dan berkepadian melalui terciptanya Pak Andres dan sila yang kreatif mandiri beriman bertakwa beratuh yang dan berhak mulia berkotong dan berkebinekan ya jadi yang berdaulat mandiri dan keberadaan keberadaan dan melalui beberapa menjaga narkis berwawasan global dan mencerdasan disini ada kata kunci juga ya disini kata kunci yang menjadi pokok garis perjuangan ikatan guru Indonesia nah kami sebagai calon inovatif dan berbudaya ada tanpa kata kunci maka misi kami memberdayakan SDM untuk maksimalkan menjadi inovatif yang kokoh berintegritas inovatif disini misi kami menumbukkan menumbuk kembangkan karakter positif berpikir kritis menjadi yang mandiri inovatif dan misi kami mengembangkan kemampuan mencipta mengadaptasi memodifikasi berbudaya misi kami membudakan sikap sopan santun dalam berinteraksi bekerjasama dan bermitra untuk mempertahankan eksistensi organisasi nah kemudian program kami 100 hari ke depan jadi ketua ini membangun sikap 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 yang kedua mudah mutu kemudian mereprestasi yang kemudian yang dilakukan yang memperlentas secara internal walaupun eksternal ya walaupun tidak carut-marut harus ditata sedikit yang efektif ya walaupun nanti besar atau kecil pengurusnya yang penting efektif dan efisien yang terlihat memperkuat kompetensi para pelatih ini sudah menjadi kompetensi para pelatihnya yang keenam mobilisasi penampilan anggota melalui kegiatan yang benar-benar tertentu gratis ya jadi karena ini baru maka terus mengembangkan kegiatan yang 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 ber apa berkepeten ya yang berkuat dan perluas organisasi 100 hari yang depan yang bisa kami lakukan sebagai refleksi kami dari ide yang sekarang nanti ke depan yang semangat semangat dalam workshop yaitu pelatihan coaching mentoring pendampingan semangat layanan anggota IGI dengan baik selama ini semua dilayani yaitu tanpa perbedaan yaitu tidak ada diskriminasi ya semangat berbagi sharing and growing together jadi ini sudah menjadi jalan ya jalan perjuangan IGI selalu sharing and growing together yang empat semangat menginspirasi yang lima merah berkortan menghidupkan dan menghidupi IGI apa yang harus ditingkatkan yang pertama adalah pelatihan kualitas pelatihan jadi pelatihan sampai menjadi produk pelatihan harus ada produk-produk yang terukur dan memutu setiap kegiatan harus berbasis memutu motivasi diri untuk berkarya bahwa terus dilecetan dilecetan di resahkan aktif kemandiran terus ditingkatkan terkitar dengan pemerintah CSR dan seterusnya halo gimana suara suara Bapak putus-putus Pak sampai di rumah halo ya putus-putus ya mudah-mudahan nanti pada akhirnya terang ini ini yang kedua yang terakhir adalah advokasi guru honorer GTT dan seterusnya program unggulan ini yang pertama mencetak sumber daya manusia unggul tanggo memperkuat manajemen kepemimpinan efektif kolektif dan struktur kemudian memanfaatkan guna tetap organisasi yang tersebut adalah akutabel jadi pemanfaat TTIK ini untuk mempermudah di organisasi menjadi mitra pemerintah yang adil dan merata meningkatkan komunikasi dan mitralisasi baik di dalam memudulkan negeri tersebutnya program organisasi barang utonum IGI dan yang terakhir IGI Go Internasional ini yang menjadi program unggulan kami nah kemudian terkadang isu kritis pendidikan kita sekarang ini ini yang perlu kita pahami bahwa kurikulum ini yang pertama tidak melatihkan materi sebagai knowledge tapi mengajarkan kehidupan apa yang dimaksud demikian ini yang perlu kita pahami di era global ini orang yang bisa hidup lah pertama adalah ini adalah para pembelajar mandiri yang panjang hayat ini maka di sini produk satuan pendidikan harus menghasilkan lulusan yang pembelajar mandiri sepanjang hayat bagaimana kriterianya yang pertama adalah berkarakter ya kemudian yang kedua adalah literat berpikir kritis aktif inovatif lima berkolaboratif enam berkomunikatif jadi ini menjadi isu kritis karena harapan kita ini masih jawab dari panggang ya kita teringat dengan ini hasil berita Profesor Haiti ini bahwasannya keberhasilan anak-anak itu 49 itu dari anak sendiri dari karakter anak dari motivasi diri anak guru 30% kalau 49 plus 30% 79% 79 ini sebenarnya anak-anak itu bisa tata kehidupan seperti apa karena kompetensi 79 maka ini menjadi layak kita di dalam sejati pendidikan tidak selalu mengandalkan halo opa kayaknya bapak terlempat dari rumah ya bapak bapak marzuki terpental dari rumah bentar saya cek pak mugri sebagian kali bisa dihubungi pak marzuki kembali saya cek kembali ke etendim beliau terpental sekarang pamuk please halo pamuk bapak ibu guru yang berada di etendim peserta webinar kami mohon maaf ada gangguan teknis sedikit materi kedua bapak dokter haji marzuki terpental dari rumah akan dihubungi kembali mohon bersabar bapak ibu terima kasih mungkin kita lanjut dulu kita lanjut dengan pak lufman ya ya oke baik apakah tidak bakal tidak baiknya di cek kembali lupa lupa marzuki materi selanjutnya 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 nanti pak oke siap baik-baik siap bunda baik bapak ibu karena ada gangguan jaringan pemateri yang kedua kita terpental dari room dan untuk memanfaatkan waktu yang tersedia kita akan lanjut dengan pemateri yang ketiga beliau bapak lufman kasim mpd ketua pgri kota gorontalo kepada bapak kami persilakan halo sepertinya pak lufman juga terpental kalau tidak ada cirumnya iya pak lufman juga kami lihat tidak ada di panelist dan terpental terpental juga saya cek kembali kenapa pak terpental juga ya iya pak lufman juga terpental iya terpental pak lufman pak lufman terpental masuk dulu di tanya jawab apa di pak belum kita bilang dulu baik iya baik baik bapak ibu karena dua narasumber kita ada gangguan jaringan kita lanjut dengan diskusi dengan narasumber yang pertama bagi bapak ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber silakan untuk resen bagi yang tidak ingin bertanya langsung silakan menuliskan pertanyaan melalui room chat kesempatan pertama kami berikan untuk dua orang penanya yang resen silakan bapak ibu di kolom chat benda ada ini pertanyaan dari pak supono supono ya baik ya ini ada pertanyaan dari pak supono spd msi ya beliau setujukan ke bapak abdullah mukti mpd dalam era otonomi daerah kedaulatan guru seringkali terkentaminasi oleh nuansa politik di daerah bahkan terkadang menjadi korban politik di daerah hal ini tentu sangat menghambat kemajuan pendidikan di indonesia oleh karena itu demi kedaulatan guru dalam kenyamanan melaksanakan tugas serta kemajuan pendidikan di tanah air apa tidak sebaiknya igi berjuang agar guru atau pendidik dan tendik itu kembali ditangani oleh pemerintah pusat ya bagaimana ini pak ya terima kasih saya termasuk yang mendukung dan setuju ya kalau ketika otonomi daerah itu mestinya politiknya saja yang otonomi daerah tapi gurunya tidak ikut otonomi daerah kenapa karena ternyata tadi yang saya bilang kenapa kita perlu skoci yang lebih besar kemudian kita harus berkolaborasi lebih sinergi karena banyak sekali guru-guru kita ini ya kita yang termasuk ada di dalamnya ini terkooptasi bukan berarti kita ini tidak punya indikriti tidak karena memang permasalahannya tidak sederhana yang kita pikir apalagi kalau sudah menyangkut ASN kepala sekolah ASN dia harus tidak 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 kadang-kadang guru-guru kita juga rentan untuk dikapitalisasi saya tidak mau nyebut perspektif pribadi ataupun yang sifatnya pilihan karena juga ada guru-guru kita yang memang memanfaatkan ceruk itu dia menjadi ketua organisasi profesi di kabupaten di provinsi bahkan itu menjadi komunitas politik ya itu sangat mungkin terjadi saya tidak ingin menyenggit dilakukan tapi sangat mungkin terjadi kalau kita tidak pandai-pandai untuk mengupayakan secara positif apalagi untuk kemajuan guru kita itu sangat disayangkan karena ternyata ketika kita aktualasi profesi guru kita punya organisasi kita punya konstituen ini menjadi mudah untuk bisa dikapitalisasi suaranya kemudian kepentingan-kepentingan politik yang lain ya apalagi waktu jam order baru ya terasa sekali ya karena kita sama-sama ketahui order baru begitu sangat kuat tatanan politiknya sehingga mau tidak mau guru pun juga demikian kalau berbeda haluan dia akan tidak menjadi satu hal yang strategis begitu kalau saya secara pribadi yang punya nilai-nilai idealisme apalagi Muhammadiyah memang kemandirian yang di kedepan karena kita swasta Muhammadiyah mau menterinya Muhammadiyah mau presidennya support Muhammadiyah atau tidak kita punya independensi dan memang yang paling baik ya kita punya independensi tapi harus siap dengan segala konsekuensi karena daripada guru-guru kita ataupun pendidikan kita ini terpapar oleh kepentingan politik sesaat jangka pendek begitu makanya saya termasuk yang setuju saya berharap nanti ada undang-undang revisi undang-undang guru dan dosen khususnya guru itu dipisah guru sendiri dosen sendiri karena memang berbeda ya jadi satu saja kan ternyata tunjangan untuk guru saja kan tidak selancar seperti dosen ya setiap bulan dosen itu sudah tertip buruk ada yang dirapel enam bulan sekali bahkan ada yang satu tahun sekali bahkan impasinya beberapa tahun tidak turun dan sebagainya ini menandakan daya tawar nilai tawar kita itu rendah kita hanya dimanfaatkan hanya untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat karena itu ya menurut saya memang nanti ketika undang-undang guru dosen ini dibenahi dan juga mungkin tidak hanya undang-undang guru dan dosen yang akan direvisi termasuk juga sistem pendidikan nasional kita ini juga ya kita harus menyuarakan suara tadi yang disampaikan ya apa guru tidak lagi ditangani di daerah tapi memang terpusat di nasional karena memang saya ingat ya waktu Pak Muhajir Menteri Pendidikan yang lalu ketika ada undang-undang tentang guru ya yang karena banyak kejadian guru itu dipecat dimutasi karena kepentingan politik beda haluan dengan bupati awal kota tertentu begitu tinggal sangat mudah untuk dicabut eksistensinya begitu itu sempat dilindungi tapi ternyata juga selama kebijakan secara makronya itu tidak dibenahi tetap sulit karena sehebat apapun kebijakan di kementerian menterinya siapapun di bawah itu bupati wali kota itu atau dinas pendidikan tidak akan apa ikut dengan Pak Menterinya tapi dia kalau SMA SMK Madrasa Alia itu ya cenderung dengan gubernur kalau SDSMP baik guru maupun kepala sekolah atau termasuk kaut ya dia akan di bawah dia akan lebih mendengar bupatinya kalau dinasnya dibandingkan menteri nah ini yang menjadi persoalan yang krusial saya setuju tentang gagasan itu walaupun memang tidak mudah karena ini perjuangan-perjuangan tidak hanya di pasal ya tapi juga kita harus berjuang dengan gigi di DPR ya kemarin contoh saya gak tahu teman-teman gigi bersuara apa tidak ya tapi saya termasuk yang bersuara lantang setelah POP itu terkait dengan undang-undang Omnibus Laut di bidang pendidikan saya mengajak teman-teman PGRI Rob Unifah kemudian teman-teman IP Ma'arif berbunuh kemudian juga dengan NO Cycle kemudian beberapa aliansi yang kita bentuk mengagalkan diktum terkait dengan undang-undang Omnibus Laut di bidang pendidikan kalau itu lolos itu betul-betul menciptakan tirani baru bahkan sekarang malah lebih parah satu pasal itu tidak lolos wucul kata bahasa orang Jawa itu gak tahu siapa yang memasukkannya kembali itu tentang investasi itu merugikan kepentingan pendidikan nasional dan kita sebenarnya gak boleh tinggal diam karena nanti yang akan berdampak adalah kita karena apa guru-guru asing itu akan mudah leluasa guru-guru kita ini hanya tinggal penonton guru-guru kita kalau ada di sekolah SPK makanya saya termasuk yang menentang keras ya kebijakan ya kalau SPK-nya saya setuju gak usah dapat sertifikasi tapi kalau guru Indonesia yang menjadi SPK yang notabene dia bukan di SK khusus oleh SPK sekolah asing SPK-nya saja sudah bermasalah tanda kutip banyak banyak kepentingan kepentingan internasional yang dulu diatur undang-undang begitu sangat luar biasa tapi sekarang loss loss apa adanya begitu secara liberatif itu guru-guru kita tidak diberikan haknya sertifikasi ini kan zulim ya menurut saya kenapa mereka itu digajinya bukan standar internasional mereka digajinya itu standarnya sangat minim sekali walau kalau dibandingkan dengan guru honorer di daerah-daerah mereka masih lebih baik tapi tetap saja kalau saya ini harus kita sikapi teman-teman makanya saya usul organisasi profesi guru ini harus bergerak bersama di forum organisasi profesi guru dan kita harus berjuang saya setuju kesat melindungi itu tidak hanya sebatas melindungi guru tapi juga berdiplomasi secara politik di kalangan DPR karena kan yang memproduksi undang-undang itu DPR walaupun nanti yang mengusulkan dalam pemerintah tapi kan yang mencetak palung jadi undang-undang itu ya di kalangan DPR saya masih ingat bumi mungkin kemarin disampaikan ya oleh Prof. Edewi ya dia dulu pernah menjadi DJMPTK pernah jadi sekjen beliau bersama Prof. Surya Almarhum Awaiyarham bersama Ketua BGRI Bang Sulis menjadi anggota DPD Almarhum Awaiyarham itu menggagas yang namanya Direktorat Guru dan Tentang Kepertidikan GTK saat ini makanya teman-teman BGRI ya kemarin kita sampaikan ya memang suka tidak suka ya GTK itu ya awal mulanya itu ya teman-teman BGRI itu yang itu pun juga awalnya kalau tidak didorong oleh Prof. Edewi waktu masih menjadi Sekjen dan DJMPTK mungkin akan lain ceritanya nah ini ini hanya salah satu contoh listrikasi sederhana saja saya tidak tidak dalam kontek menyampaikan sepihak tentang BGRI tidak tapi bahwa fakta menunjukkan bahwa kita memang harus punya kemampuan diplomasi tingkat tinggi manakala ketika menyangkut persoalan guru karena persoalan guru ini sangat rawan untuk bisa dikooptasi sangat rawan untuk bisa diarahkan yang tidak sesuai dengan amanah undang-undang makanya ini memang harus betul-betul dikritisi termasuk masalah kebijakan terkait masalah tadi guru ditangani di daerah tapi di pusat walaupun walaupun di pusat pun juga memang harus tetap dikawal harus punya check and balancing makanya saya menganggap kalau forum organisasi profesi guru itu bisa terwujud itu kita punya posisi ditawar yang kuat dan kita mengetikuti terasa strategis sehingga ketika ada program-program kebijakan guru itu tidak seperti kemarin ditanganinya dibuka yang kemarin sore yang tidak punya rekam jejak walaupun kadang-kadang suka dibully juga oh berarti yang merasa lebih senior lebih tua itu yang paling prioritas bukan itu maksud saya poinnya tapi mestinya yang punya rekam jejak jejaring yang sangat luar biasa seperti PGRI dan IG yang punya struktur sampai tingkat bawah gak bisa dong disamakan dengan organisasi yang cek-cek hanya apa ya kantor saja tidak punya audit keuangan juga gak jelas padahal kan itu aturannya sendiri ya itu banyak dilanggar ini kan ini yang kita lawan kemarin sejujurnya kawan-kawan jadi bukan dalam konteks uangnya mama dia dapat satu bagian gajah itu gak berpikir berat melepaskan karena apa yang sudah kita upayakan selama untuk bangsa jauh lebih besar dibandingkan apa yang diberikan negara kepada kami tapi bukan berarti kami juga jumawa tidak makanya saya secara pribadi mengajak sama teman-teman saya setuju kebijakan tentang guru ini harus dibawa dalam konteks nasional tapi juga saya ingin mengajak sama teman-teman saatnya kita berkolaborasi bersinergi kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian kalau kita punya forum besar ini pun juga belum tentu mulus ya teman-teman saya gak tahu dari pemerintah kalau kalau memang itu bisa terwujud ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk lagi-lagi hanya satu memwujudkan guru yang berkertabat berdaulat dan sejahtera terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya pak silahkan Pak Marzuki oke ETE oh pak coba pindahkan ini eh pasienternya ke pak dokter dokter Marzuki oke oke Pak Marzuki monitor Pak Marzuki siap ya oke siap ya silahkan Pak Marzuki kalau ada baksin silahkan ke bapak iya iya silahkan lanjutkan pak sudah selesai keberapa tadi ya iya ya iya ya mohon maaf bapak mungkin agak dipersingkat sedikit supaya ada waktu tanya jawab pak karena kita tanya jawab ya mungkin banyak teman-teman yang mau bertanya sebentar Ini kok gak bisa share screen ya Share konten ya Apa bola dunianya Sudah Sudah Bola dunianya sudah ke Pak Manzuki Pak Lukman gak ada kabar ya Belum ada kabar ini Pak Memang hari ini jaringan kita ini Agak iri Bisa lancar hingga akhir Pak Ini Belum muncul ya Masih muncul-muncul ini Ini kok tertulis Gak bisa ya Sudah dipakai Sudah dipakai Presenternya Pak Belum bisa muncul Kenapa ya Kita share konten ini Atau barangkali Apa Pak Pak Manzuki bisa dibantu oleh Pak Sehat kontennya Pak Oh ya materinya sudah saya kirim Bakal di dari sana bisa Coba Pak Silahkan Pak Mulis dibantu untuk share screen Bantu untuk share screen Bunda Coba sambil share screen Bapak Ibu peserta diarahkan untuk Kalau ada pertanyaan dituliskan aja di kolom C Ya baik-baik Ya Silahkan Bapak Ibu Partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita Sambil menunggu Bapak Doktor Marjuki untuk Share screen Silahkan untuk menuliskan pertanyaan di room chat Nanti kami akan Bacakan Untuk dijawab oleh narasumber kita Untuk link presensi sudah di share di room chat Silahkan Bapak Ibu isi presensi Dan Silahkan Opa Opa Ya Pak Mulis Opa Ya Presenternya belum untuk saya Pak Oh ya Sorry Mas Lupa Masih muter-muter dari sini Mungkin dari sana barangkali bisa Ya sementara Pak Ya Oke Selamat datang Bapak Ibu is Sudah muncul ya Ya sudah muncul Pak Sudah muncul Ini setelah ini Setelah RPP itu Setelah RPP Oh langit ya Pak Ya Tinggal seraco Seraco Diturunkan lagi Apa Serai 13 Setelah serai 13 Oh ya Serai 13 ya Pak Ya 13 Ya Bapak Ibu sambil menunggu Boleh isi presensinya dulu Dan Token juga sudah di share di room chat Ini Pak Lewat ya Aduh lewat Terus sampai 13 Sampai 13 Terus Ini Pak Terus lanjut Sebelumnya Kebanteran 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 Naik lagi Naik lagi Terlalu cepat ini Terus naik lagi Naik lagi Nah ini Kita cukup Ini sudah Setelah ini Belum full screen ya Sudah Pak Sudah Sudah ya Sudah full Pak Sudah full Sudah kami sampaikan ya Bahwa Penyakit guru ada dua Ada kompetensi Ada mindset ya Nah disini terkait dengan Bagaimana guru merancang Pembelajaran yang Apa Yang efektif Apisian Kenapa 21 Maka Rancangannya RPP ini Yang pertama Harus melihatkan PPK Yaitu Penguatan Karakter ya Kemudian Literasi Hots Dan Pace Kita tahu Pak Pace Timur dari Critical thinking Dan Public Dolphin Kemudian Kreativity Collaboration Dan Communication Oke lanjut Pak Slide berikutnya Pak Mugli Semoga dilanjut Lanjut Nah ini ya Pak Ibu Kita lihat ya Ini adalah Persoalan yang Yang mendasar Sekali ya Selama ini guru Dalam menyusun RPP Maka memilih model Tidak Memperhatikan Atau Belum semua ya Belum semua Perhatikan Dimensinya Bahwa Ada proses kognitif Ada Dimensi Knowledge Kita tahu Bahwasnya Dimensi pengetahuan Ada empat Ada faktual Konseptual Posedural Metakognitif Ini kita tahu Bahwa dalam Kurikulum kita Mengapa KD3 Selalu dipasangkan KD4 Yaitu Keterampilan Ini dalam rangka Memilih model Cuma Masalahnya Kita di Saya Perlui guru Ini Melihat ya Teman-teman Kita ini Belum Belum Jarang Menganalisis KD3.1 Ini Apa dimensinya Apakah Faktual Konseptual Posedural Atau Metakognitif Dan KD4 Belum Dianalisis KD4 Ini KD-nya Misalkan 4.1 Ini Apakah Konkret Atau Keabstrak Ini selalu Berpasangan Misalnya KD3.1 Dimensinya Faktual Ketemu 4.1 Dimensinya Konkret Jadi Keterampilannya Konkret Faktual Ketemu Konkret Itu Model Apa Yang Cocok Kemudian 3.3 Misalnya Dimensinya Posedural Ketemu KD4.3 Itu Dimensinya Abstrak Posedural Ketemu Abstrak Itu Model Apa Yang Cocok Kemudian 3.4 Misalnya Posedural Ketemu 4.4 Abstrak Konkret Posedural Ketemu Konkret Model Apa Cocok Ini Tidak Pernah Di Jarang Sekali Dianalisis Sehingga Ketika Menggunakan Model Misalnya Guru Mengajar Model Inquiry Mengapa Melih Inquiry Mesti Bingung Jawabnya Memilih Discovery Learning Apa Dasarnya Melih Discovery Learning Mesti Bingung Memilih Model Problem Based Learning Apa Dasarnya Memilih Model Project Based Learning Teaching Factory Problem Based Training Problem Based Education Of Training Itu Apa Dasarnya Dasarnya Di Ini Jadi Guru Jarang Sekali Menganalisis Dimensi Pengetahuan Dan Dimensi Keterampilan Sedangkan Dalam Kurikulum Kita Selalu Ada Proses Kognitif Kita Di Sini Di Dalam Apa Pembelajaran Kita Masih Mengabaikan Proses Kognitif Yang Dingat-ingat Kurikulum Dimana Sebagai Materi Sehingga Yang Terjadi Guru Panik Karena Materinya Belum Tersampaikan Guru Panik Karena Materinya Belum Habis Guru Panik Karena Materinya Dianggap Sulit Apa Terjadi Sehingga Ada Bimbel Ada Drill Soal Sehingga Siswa Dijali Soal Akhirnya Kompetensinya Hilang Yang Ada Adalah Jadi Penghafal Penghafal Yang Baik Ini Persoalan Tersendiri Dalam Perlidikan Kita Maka Di Sini Pemerintah Maupun Orgasi Profesi Bertanggung Jawab Bagaimana Mengedukasi Guru Bisa Memahami Dimensi Kognitifnya Dan Proses Kognitifnya Dalam Kurikulum Kita Harus Jelas Yang Dilatihkan Melatihkan Materi Itu Penting Tapi Yang Lebih Penting Lagi Adalah Melatihkan Kompetensinya Mulai Dari C1 Mengingat C2 Memahami C3 Menerapkan C4 Menganalisis C5 Mengevalasi Dan C6 Adalah Mengkreasi Ini jauh lebih penting Daripada Sekedar Muasai Materi Sehingga Disini Materi Apapun Harusnya Sesuai Bisa Menganalisis Mengevalasi Dan Mengkreasi Apapun Kontennya Apapun Konteksnya Apapun Stimulusnya Disini Harus Bisa Muasai Kompetensi Lanjut Lanjut Pak Pukulis Iya Pak Lanjut Nah Ini Saya kira Ini Ini Adalah Karakter Guru Dial Yang Harus Diperhatikan Mulai Dari Guru Yang Murah Senyum Yang Muasai Materi Yang Berbicara Sopan Menguasai Materi Berkelakuan Apa Mulia Ya Menguasai Apa Pedagogi Mau Mengembangkan Diri Disiplin Kerja Dan Bagainya Jadi Ini Harus Tidak Boleh Tidak Jadi Karakter Ini Yang Pertama Dan Utama Lanjut Lanjut Ada Kesulitan Pak Mulis Pak Mulis Ini Yang Perkembangan Budaya Itu Dibulai Dari Perlidikan Nah Ini Yang Terjadi Guru Hanya Atau Sekolah Kita Dan Kita Masih Traffor Knowledge Belum Sampai Traffor Transform Of Life Agence Of Sing Disini Harusnya Melantikan Nilai-nilai Dan Kompetensi Ya Harus Dibulai Berkelanjutan Lanjut Lanjut Halo 4,4% Sedangkan Laptop Baru 23,9% Lanjut Nah Ini Yang Jadi Apa Beratian Kita Semua Bahas Karena HP Maka Ada Keterbatasan Keterbatasan Ketika Dibulai Pembelajaran Nah Kemudian Disini Pak Ibu Apakah Pesan Didik Kita Menggunakan Rumah Belajar Di sana Pembelajar Sudah Menyidikan Rumah Belajar Baya Ases Sumber Belajar Tapi Sedikit Sekali Karena Guru Tidak Melibatkan Kesana Sehingga Ini 76 Tidak Tahu Kalau Ada Apa Pasitas Belajar Belajar Ada Yang Perlu Dilibatkan Untuk Sumber Belajar Lanjut Lanjut Agak Macet Macet Kalau Waktunya Lanjut Kalau Tidak Ada Kita Akhir Tidak Masalah Dilanjut Dengan Tanya Jawab Ya Baik Ini Bapu Yang Menjadi Perhatian Bahwasannya Apakah Adakah Interaksi Ternyata Tidak Ada Interaksi Jadi Interaksi Di Sini 20 Jadi Bukan Ini Terbalik Jadi Asli Yang Interaksi Dalam Pembelajaran PJ Hanya 20% Selebihnya Tidak Interaksi 79 79,9% Lanjut Jadi Jadi Kecil Sekali Bawahnya Kalau Itu Diartikan Daring Selamanya Hanya Memberikan Tugas Kemudian Disini Aprik Yang Digunakan Dalam Daring Itu Yang Banyak Chatting Chatting Interaksinya Minim Sekali Lanjut Ini Yang Fakta-fakta Yang Bisa Kita Lihat Ternyata Memang Mengapa Semua Sambat Atau Merasa Kurang Nyaman Disini Tugas-tugas Ini Merasa Berat Sampai 7,2% Karena Ini Banyak Tugas Daripada Interaksinya Yang Jika Sisa Dikatakan Yang Tidak Berat Hanya 26,8% Itu Merasa Beban Ini Menjadi Beban Pesat Dibet Termasuk Orang Tua Siswa Lanjut Oke Lanjut Lagi Ya Pelan-pelan Tapi Pasti Nah Ini Baik Bu Ternyata Pembelajaran Selama Ini Mengapa Ini Menjadi Demikian Memberacan Karena Ya Ini Tugas Menumpuk Jadi Guru Lebih Banyak Memberikan Tugas Daripada Membimbing Mengajar Menitik Jadi Banyak Tugas Ini Yang Terjadi Maka Ini Pemerintah Kedepan Sudah Memutuskan Semester Gelap Ini Sudah Diperkenankan Muring Tapi Dengan Beberapa Catatan Lanjut Pak Ini Yang Berdata Ini Sangat Miris Sekali Ternyata Sama-sama Tidak Siap Yang penting Ada Pembelajaran Nah Ini Tanya Apakah Kegimberan Seperti Apa Ternyata 76,7 Ini Menyatakan Tidak Senang Ya Ya Tersiksa Belajar Di rumah Ya Hanya Tiga Tiga Kemat Tiga Yang Senang Baca Di rumah Mungkin Di rumah Banyak Makanan Ya Yang Makan Mungkin Lebih senang Baca Di rumah Ya Daripada Di sekolah Lanjut Lanjut Sehingga Nanti Ditimbang Berat Badannya Apakah Naik Apakah Turun Selama Belajar Di rumah Nah Ini Baik Bu Berengar Ramah Anak Jadi Ini Yang Penting Bahwa Di akhir Pembelajaran Kita Pada Akhirnya Pembelajaran Peridikan Adalah Bisa Menghargai Anak Bisa Memanusiakan Manusia Ya Jika Tidak Ada Lagi Kekerasan Baik Fisik Maupun Mental Bahwa Kita Menganggap Semua Anak Ini Adalah Positif Semua Anak Ini Adalah Karun Tuhan Semua Anak Ini Adalah Masa Depan Bangsa Sehingga Tidak Diskriminasi Marjinalisasi Dan Builing Dan Sebagainya Lanjut Lanjut Nah Ini Ya Bapu Kita Bisa Melihat Bahwa Ini Fakta Bahwa Anak Indonesia Ini 79,5 Juta Ya Jadi 31 30,1 Persen Maka Inal Kita Selamatkan Jadi 79,5 Pendidikan Seperti Apa Yang Bisa Membuat Anak Ini Siap Untuk Menjadi Pemimpin Masa Depan Pengisi Manusia Sumber Daya Yang Ada Di Era Global Ini Lanjut Sedikit Lagi Nah Ini Ya Ini Nanti Sampai Anak Ini Senang Selama Ini Informasinya Anak Tersiksa Bacar Di Rumah Ya Maka Walaupun Daring Malaupun Lurek Ini Pembelajar Seperti Apa Maka Disini Yang Pertama Harus Ada Variasi Teknik Daring Disana Harus Ada Variasi Baik Sinkronus Baik Asinkronus Baik Pakai Zoom Atau Video Call Video Conference Ini Yang Kedua Konten Penyajian Betul Menyenangkan Menarik Tidak Membosankan Juga Tidak Membingungkan Kemudian Feedback Jadi Harus Ada Feedback Dari Guru Selama Ini Banyak Interaksi Yang Satu Arah Guru Berikan Tugas Tanpa Di Respon Sama Sekali Kemudian Keluasan Sumber Belajar Bahwa Daring Mappel Lur Ini Sekedar Untuk Teknik Yang Paling Banyak Bagaimana Bisa Mengakses Sumber Belajar Apapun Dari Makapun Yang Yang Penting Bisa Diakses Energizer Jadi Perlu Ice Breaking Perlu Ada Yang Membangkitkan Motivasi Diri Anak Sehingga Anak Belajar Menjadi Kebutuhan Bukan Belajar Karena Ada PR Atau Ada Tugas Selanjut Ini Yang Perlu Diperhatikan Ada Varasi Varasi Dalam Pembelajaran Mengapa Daring Itu Memberatkan Karena Kita Sendiri Kurang Bisa Menyajikan Yang Menarik Ini Penting Jika Ini Kurang Bagaimana Nanti Anak Di Rumah Bisa Belajar Dengan Maksimal Optimal Aman Nyaman Dan Selamat Yang Terima 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 Yang Baik Antara Guru Dan Orang Tua Yang Kedua Fokus Pada Pembelian Karakter Pribadi Anak Membina Kreativitas Anak Menjadi Terima 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 Mengatakan Bahwa beliau mengatakan Alangkah Bagusnya Kalau ada Sebuah Forum Forum Antar Organisasi Profesi Yang Memuadang Di semua Organisasi Sesi Ini Dibuat Forum Ada Kode Etik Dan Sebagainya Menurut Pak Marzuki Bagaimana Pak Ini pendapat Dari Pak Abdullah Mukti Tadi Ya Ini dari Siapa Ya Bisa Dari Mana Dari Panitia Pak Bagus sekali Idenya Pak Kalau Menurut saya Bagus Pak Abdullah Mukti Bagaimana Tanggapan Iji Sandinya Dengan Ide Pak Abdullah Mukti Ini Bahwa Diperlukan Sebuah Forum Forum Antara Semua Organisasi Profesi Ini Ya Terima kasih Dari Panitia Luar biasa Pertanyaannya Dan Terima kasih Pak Abdullah Mudti Sudah 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 Memberikan Pencerahan Sebelumnya Jadi Ini ide Yang Bagus Dan Ini Yang Diharapkan Semua Organisasi Profesi Kita Ini Memang Mitra Pemerintah Jadi Pemerintah Itu Tidak Bisa Sendiri Untuk Mengelola Bangsa Ini Yang Betul Bahwa Pendidikan Ini Adalah Tanggung jawab Negara Tapi Dalam Negara Ini Juga Ada Pemerintah Ada Masyarakat Maka Masyarakat Diberi Akses Juga Untuk Mengelola Pendidikan Ini Maka Disini Pemerintah Merasa Begitu Luasnya Begitu Besarnya Keragamannya Maka Disini Harus Semua Tegel Disini Dalam Ekosistem Pendidikan Harus Kayung Bersambut Forum Organisasi Ini Bagus Sekali Jadi Ini Akan Menjadikan Apa Pembagian Tugas Dari Masing-masing Organisasi Suara Dengan Karakter Masing-masing Sehingga Dalam Satu Tujuan Adalah Untuk Meningkatkan Kepetensi Pendidikan Tenaga Kependidikan Juga Yang Lain Ini Yang Kami Harapkan Ada Kerjasama Sehingga Tidak Saling Mencurigai Tidak Saling Menjegal Saling Sweeping Misalnya Kalau Ikut Kekatan Igi Disweeping Misalnya Itu Tidak Ada Ini Yang Terjadikan Itu Lapan Dari Setelah Ikut Kekatan Igi Dipanggil Karena Ini Pengurus Organisasi Ini Tidak Boleh Terjadi Ini Sudah Era Modern Era Teknologi Era Keterbukaan Era Transparasi Dan Akutabel Sehingga Semua Harus Kembali Ke Koridornya Masing-masing Kapasitas Masing-masing Dan Batasan Masing-masing Jika Tidak Bula Ada Over Over Itu Jadi Saya Senang Sekali Dari Muhammadiyah Dari NO Dari Manapun Bersama-sama Nanti Bersama Igi PKI Dan Lain-lain Ini Dalam Satu Ada Konsorsium Atau Forum Yang Masalah Pendidikan Dan Masalah Kita Bersama Quality Is Everybody Business Bahwa Mutu Adalah Urusan Kita Bersama Terima kasih Mungkin Ada tangkapan Dari Pak Abdul Moksi Sebelum Ini Silahkan Bapak Ditanggap Kembali Ya Terima kasih Pak Warzuki Ini Salah Satu Calon Ya Bagus Pak Abdul Muti Ya Saya Ikut Mengapresiasi Tadi Yang Disampaikan Sangat Luar Biasa Futuristik Dan Moga-moga Berhasil Tentunya Pas Luhairat Dengan Yang Lain Memang Saya Saya Memahami Bahwa Persoalan Guru Ini Tidak Lagi Bisa Dilihat Secara Parsial Walaupun Sebenarnya Kan Masing-masing Organisi Profesi Guru Itu Kan Punya Konsen Masing-masing Ya Saya Yakin Igi Pun Juga Demikian Teman-teman PGRI Pergunu Mereka Punya Pasen Masing-masing Kalau Yang Dimiliki Semua Ini Bisa Dipadukan Membuat Sebuah Mosaic Dan Membuat Harmonisasi Saya Pikir Ini Sangat Bagus Untuk Agar Mengawal Mengupayakan Guru-guru Kita Ini Berdaulat Kemudian Bermartabat Dan Sejahtera Karena Memang Tiga Hal ini Yang harus Selalu Kita Bangun Karena Guru Kita Mau Apapun Yang Digelontorkan Kurikulumnya Kemudian Berbagai Kompetensi Yang Didorong Menjadi Kompetensi Masa Depan Kalau Mereka Ini Tidak Difungsikan Tiga Hal Ini Tidak Dibangun Tiga Hal Ini Pendidikan Kita Tidak Akan Berubah Saya Pernah Ke Cina 23 Hari Punya Kesempatan Dengan Mungkin Juga Ada Teman-teman Dari Igi Juga Kebetulan Saya Mewakili Kepala Sekolah Ketika Itu Dan Saya Juga Berinteraksi Dengan Teman-teman Yang Ada Di Negara Maju Lainnya Dalam konteks Pendidikan Memang Ternyata Ketika Pendidikannya Maju Dan Gurunya Itu Pasti Itu Bermartabat Gurunya Itu Pasti Berdaulat Dan Sejahtera Itu artinya Apa Negara Betul Betul Menjadikan Guru Ini Seorang Sosok Agung Agung Dalam Arti Memang Seogianya Guru Ini Betul Betul Diberikan Tempat Selayaknya Sebagai Seorang Guru Dan Kalau Ini Diupayakan Ketika Ada guru Katakan Karena Guru Itu Beraneka Ragam Dan Rupa Saya Termasuk Yang Kritis Juga Karena Saya Pernah Jadi Kepala Sekolah Saya Bisa Menilai Ketika Mereka Sertifikasi Invasi Berapa Banyak Guru Yang Punya Impact Untuk Pengembangan Dirinya Yang Nambah Itu Mobilnya Dulu Motor Jadi Mobil Walaupun Kredit Istrinya Juga Nambah Begitu Perceraian Juga Meningkat Begitu Dan Ya Tapi Ini Kasus Kasus Selain Saya Tidak Terus Kemudian Mengeneralisir Karena Persoalannya Menurut Saya Bukan Bukan Sertifikasinya Tapi Memang Sistemnya Tidak Dibangun Nah Karena Itu Memang Saya Sangat Berharap Teman-teman Di IG Dan Teman-teman Organisi Profesi Yang Lainnya Ayo Kita Mulai Serius Tentang Mendorong Guru Tidak Hanya Menuntut Tapi Juga Mengimbangi Dengan Bagaimana Guru ini Bermertabat Kesannya Kalau sejahtera Itu kan Hanya penuntut Saja Tapi Harus Ada Feedback Dia Sejahtera Tapi Juga Dia Harus Berdaulat Dia Harus Bermertabat Karena Memang Dia Diberi Ini Ya Saya Sering Menasih Di Guru Ingat Teman-teman Ini Yang Dapat Sertifikasi Impasing Ini Jauh Lebih Beruntung Dibandingkan Guru-guru Kita Yang Honorer Dia Tidak Bisa Mendapat Sertifikasi Dan Impasing Karena Persoalan Pendidikan Persoalan Dan Sebagainya Sehingga Memang Ini Harus Ada Pertanggung jawabannya Secara Jelas Nah Karena Itu Solusi Yang Terbaik Menurut Saya Organisi Profisi Guru Yang Selama Ini Tercerai Berai Maksud Saya Kita Berjuang Masing-masing Ayo Sudah Saatnya Kita Berkolaborasi Tadi Hanya Dikumpakan Kurkulum Kita Sudah Forsis Ada Kolaborasi Ada Apa Communication Tapi Guru Kita Belum Kolaborasi Dan Berkomunikasi Yang Baik Saya Dengan Bu Umi Di Forum Di Tim Pengembang Itu Tidak Mudah Mengajak Teman-teman Untuk Meruruhkan Egonya Masing-masing Awalnya Tapi Setelah Ternyata Sering Ketemu Sebenarnya Banyak Problemnya Kita Sering Jalan Ketemu Dan Beberapa Di Daerah Itu Karena Memang Tadi Ego Sentrisnya Begitu Sangat Tinggi Sehingga Akhirnya Keberpihakan Diskriminasi Itu Terjadi Termasuk Juga Di Organisi Profesi Guru Makanya Saya Termasuk Yang Dulu Agak Nekal Ketika Jadi Kepala Sekolah Saya Tidak Pake Atribut Khusus Saya Pake Atribut Saya Sendiri Saya Bilang Mana Ketentuannya Suruh Pake Atribut Khusus Tidak Ada Tapi Saya Begitu Sangat Baik Dan Tengan Teman Teman Yang Lain Karena Bagi Saya Jangan Kita Berhenti Pada Identitas Jangan Berhenti Kita Pada Nama Tapi Juga Yang Paling Penting Apa Kontribusi Yang Kita Bisa Ubayakan Itu Yang Mempertegas Eksistensi Peran Dan Kontribusi Kita Teman-teman Igi pun Jangan Terlena Karena Teman-teman Igi ini Memang Saya harus Akui Banyak Produktivitas Yang Dihasilkan Inovasi Inovasinya Sangat Luar biasa Bagus Saya Sangat Tagum Beberapa Guru-guru Mudanya Ketika Saya Pernah Mengikuti Di Kekiatan Forum Blok Luar biasa Sampai Ada yang ke Korea Ada satu Guru Jogja Kemudian Junior Saya Teman-teman Jangan Berhenti Dari Sisi Itu Jangan Puas Diri Kalau Teman-teman Bisa Melakukan Perubahan Dalam Kontek Igi Harus Punya Kontribusi Juga Di Tengah Forum Bersama Saya Tunggu Betul Kontribusi Igi Tidak Hanya Bu Umi Di Organisi Pengembang Tapi Ayo Bersama-sama Kita Berikan Dengan Tangan Tanpa Menghilangkan Existensi Kita Masing-masing Insya Allah Lebih Nyaman Lebih Enak Dan Lebih Artikulatif Dan Bermakna Kalau Kita Bisa Bersama-sama Itu Mungkin Terima kasih Terima kasih Baik Bapak Masih ada Yang Bertanya Ada Yang Raise Silahkan Opa Mohon Dibuka Untuk Yang Raise Hand Ada Ibu Aisyah Ibu Aisyah Ya Ya Tadi Dia Sampai Dengan Ibu Pak Supono Supono Sudah Turunkan Tangannya Ya Oh Ya Saya Bermakna Bunda Ada pertanyaan Di kolom C Untuk Mungkin Yang dua Ini Saya Ditujukan Kepada Pak Abdullah Mokti Dan Pak Marzuki Bagaimana Pendapatnya Pak Jika Seorang guru Apakah Bisa Masuk Di Beberapa Organisi Profesi Atau Hanya Khusus Satu Organisi Profesi Silahkan Pak Abdullah Mokti Dan Pak Marzuki Menanggapi Mungkin ke Siapa Tengah Pak Marzuki Dulu Pak Marzuki Dulu Saya Masih Jadi ini Pertanyaan Memang Dilematis Faktual Saya jawab Menurut Aturan Yang ada Di Iki Ini Tidak Melarang Anggota Iki Merangkap Kemana Mana Saya Sendiri Iki Juga Ada Di Perbunuh Juga Ada Di Komunas Dik Jadi Ini Menggabarkan Memang Di Iki Menerapkan Ases Manfaat Jadi Orang Bisa Masuk Iki Itu Kapan Saja Dan Bisa Keluar Iki Itu Kapan Saja Jadi Bedanya Iki Dan Yang lain Jadi Orang Bisa Ikut Bisa Menjadi Anggota Iki Kapan Saja Juga Bisa Keluar Kapan Saja Selagi Iki Tidak Bisa Memberikan Manfaat Otomatis Dia Keluar Dengan Sendiri Karena Iki Yang penting Bermanfaat Kalau Iki Menanggap Bermanfaat Silahkan Ikut Iki Yang Dianggap Tidak Bermanfaat Bisa Keluar Kapan Dajam Sehingga Disini Kami Silahkan Iki Itu Bisa Ikut Dimana Saja Itu Iki Jadi Iki Tidak Melarang Merangkap Dimana Saja Yang penting Bermanfaat Apakah Di IMM Di Muhammadiyah Di PGM Apakah Di Pergunu Atau Dimanapun Silahkan Atau Di PGRI Kalau Yang Yang lain Melarang Itu Urusan Rumah Tengga Orang Lain Jadi Yang penting Iki Menerapkan Asas Manfaat Ikut Organisasi Di Pertimbangan Manfaat Napa Jangan Sampai Sudah Dipaksa Disuruh Masing-Masing Kepribadi Karena Ini Negara Hukum Negara Yang Di Dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen Juga Guru Bisa Memilih Memilih Tidak Paksaan Harus Memilih Salah Satu Orprop Maka Disini Diberi Kebebasan Kalau Sudah Begitu Jangan Dipaksakan Yang Terjadikan Sweeping Kalau Tidak Ikut Saya TPP Nanti Tidak Saya Koloskan Misalnya Pasti Ada Tekan Semacam Itu Tidak Ada Keharusan Bahwa Harus Ini Mungkin Kalau Kedokteran Kalau Yang Lain Silahkan Jadi Memang Organisasi Profesi Tapi Juga Terbuka Yang Penting Menerakuan Asas Manfaat Saya Kira Terima 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 Silahkan Pak Abdullah Ditanggap Memang Kalau Kepengurusan Saya Setuju Tidak Boleh Ada Yang Lobel Apalagi Di Muhammadiyah Kami Punya Komitmen Tidak Perlu Menduakan Muhammadiyah Dengan Yang Lain Dalam Konteks Bahwa Organisasi Itu Punya Visi Punya Misi Punya Tujuan Begitu Dan Ketika Dia Sudah Memilih Maka Dia Komit Loyal Dan Konsekuen Makanya Muhammadiyah Memang Untuk Organisasinya Sangat Mapan Dan Kita Punya Aturan Main Kalau Tidak Cocok Tidak 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 Masalah Karena Setiap Orang Tidak Boleh Memilih Jangan Berorganisasi Saya Ketika Guru Saya Ada Yang Tidak Nyaman Di Mama Dia Saya Tidak Melarang Ketika Dia Guru Yayasan Dia Pengen Menjadi PNS Silahkan Ijin Ke Yayasan Saya Saya Tapi Kalau Non PNS Saya Berikan Kebebasan Tapi Tentunya Ini Hanya Persoalan Kode Etik Pengurus Itu Mendua Itu Jelas Tidak Fokus Kemudian Yang Kedua Juga Merugikan Eksistensi Organisasi Kita Karena Di Organisasi Itu Harus Ada Kebanggaan Harus Ada Loyalitas Dan Komitmen Terkait Dengan Misalkan Ini Yang Sering Terjadi Di Lap Pak Itu Anggota Kita Itu Kajiannya Lebih Banyak Misalkan Sasa Saja Boleh Boleh Saja Tidak Larangan Memang Saya Setuju Dengan Bang Marjuki Bahwa Kita Juga Tidak Melarang Di Mohamadiyah Sekarang Sudah Ada Forum Guru Mohamadiyah Kita Selalu Mendorong Guru Mohamadiyah Seyogianya Aktif Di Forum Guru Mohamadiyah Pergunuh pun Juga Demikian Tapi Ketika Mereka Ingin Mengikuti Kegiatan Kayak Webinar Ini Saya Siang Hari Ini Webinar Dengan Teman-teman FGM Saya Share Ke Beberapa Kolega Yang Lain Wah Pak Ini Ternyata Dibatasi Jumlah Pendaftarnya Sehingga Kami Gak Bisa Daftar Nanti Lain Kali Bisa Ikut Begitu Saya Sampaikan Itu Artinya Apa Kita Terbuka Untuk Itu Silahkan Itu Menjadi Pilihan Masing-masing Karena Apa Kita Juga Harus Beyond Hanya Untuk Kontek Konstituen Untuk Kegiatan Dan Sebagainya Tapi Dalam kontek Organisasi Ya Memang Harus Ada Komitmen Muhammadiyah Bertahan Sampai 108 Tahun Ini Kan Salah Satunya Karena Kita Komit Menjaga Apa Yang Ada Di Dalam Begitu Kita Soliditasnya Dijaga Dan Sebagainya Kita Sudah Cukup Tualah Banyak Organisasi Yang Lebih Awal Dibanding Kita Atau Mungkin Di Bawah Kita Begitu Yang Tinggal Namun Infraksurnya Tidak Dibentuk Kalau Kami Kan Ada Kaderisasinya Ada Pola Rekrutmen Dan Sebagainya Memang Kami Seleksi Untuk Menjadi Pengurus Dan Sebagainya Terbuka Tapi Tetap Harus Ada Komitmen Ditujukan Kepada Organisasi Kayak Saya Sebagai Komit Ketika Memang Saya Tidak Komit Saya Tidak Lagi Jadi Kader Kalau Memang Sebagai Partisipan Karena Levelnya Macem-macem Itu Boleh-boleh Saja Tapi Saya Juga Kadang Mengikuti Kajian Teman-teman NU Karena Kebetulan Keluarga Saya Bapak Sayang Basisnya Di Jawa Timur Saya Orang Jawa Timur Pak Marjug Jawa 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 Lebih Ke Arah Timur Saya Utara Utara Nah Karena Itu Menurut Saya Sasa Saja Boleh-boleh Saja Dalam kontek Organisasi Igi Dalam kontek Organisasi Saya Di Muhammadiyah Komitmen Terus Ada Karena Jelas Kalau Terlalu Terbuka Itu Akan Punya Dampak Roofing Itu Tidak Terbentuk Walaupun Roofing Terlalu Pakung Terlalu Dalam Itu Juga Cilek Ya Akhirnya Apa Terlalu Eklusif Terlalu Igi Mendit Begitu Kalau Tidak Igi No Dalam kontek Organisasi Itu Bagus Itu Harus Kalau Itu Tidak Ada Kebanggaan Begitu Tapi Kalau Dalam kontek Pengen Juga Mendapatkan Ilmu Dari Yang Lain Boleh Ikut Kajian Wah Itu Terbuka Saja Zaman Sekarang Teknologi Terbuka Sama Ketika Sekolah Muhammadiyah Di NKT Di Papua Bagaimana Kalau Kita Muhammadiyah Di Islam Di Momere Di Sangihe Saya pernah Kesana Juga Gimana Kalau Sekolah Umat Kristiani Sekolah Di Momere Boleh-boleh Saja Tinggal Nanti Menyesuaikan Saja Dengan Kontek Kita Begitu Tapi Alhamdulillah Ternyata Juga Tidak Ada Masalah Dan Mereka Juga Akhirnya Lebih Multikultural Lebih Inklusif Makanya Memang Harus Dimetakkan Dalam kontek Apa Dulu Kalau Dalam kontek Untuk Tadi Mendapatkan Banyak Wawasan Boleh-boleh Saja Tapi Dalam konteks Organisasi Tidak Boleh Ada Dualis Kalau Menurut Saya Karena Pasti Punya Konsekuensi Karena Bagaimanapun Organisasi Punya Visi Misi Tujuan Nilai Etik Yang Harus Dibangun Itu Yang Harus Melekat Saya Pikir Itu Mungkin Tanpa Menghilangkan Tadi Kita Juga Tetap Harus Berkolaborasi Dalam Bisergi Tidak Secara Liberatif Tentunya Dalam kontek Kontek Yang Lebih Cepatnya Umum Termasuk Dalam Organisasi Profesi Guru Kan Juga Demikian Kita Tetap Punya Kode Etik Masing-masing Tapi Dalam kontek Nasional Kita Bisa Menemukan Titik Temu Atau Kita Bisa Menemukan Ilisan Karena Sebenarnya Tujuannya Kita Sama Ya Hanya Alat Dan Kendaraannya Saja Yang Berbeda Tinggal Begimana Ini Sesama Para Organisasi Profesi Guru Tidak Saling Himpit Menghimpit Begitu Kita Saling Berpasah Bitung Hairot Kita Tunjukkan Dengan Kontribusi Dengan Karya Begitu Sama Ketika Kemarin Kami POP Misalkan Sempat Wah Ini Yang Anti POP Ini Pro POP Begitu Ya Saya Tidak Bagi Pilihan Saja Saya Memang Saja Karena Banyak Bagi Muhammadiyah Punya Pandang Dan Kita Kemarin Juga Tumpu Bersama Tumpu 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 Saya Bawain Topi Muhammadiyah Untuk Bumi Bumi Bawain Terakhir Basur Terakhir Basur Bumi Juga Bawain Apa Itu Asinan Tapi Saya Saya Nggak Kebahagian Nanti Dibawain Lagi Besok Bersama 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 Tumpu Tibur Dulu Rasanya Betul Dengan Karakteristik Masing-masing Bapak Ya Betul Saya Pikir Kita Harus Meng-Indonesia Indonesia Ini Kan Dibentuk Dengan Berbagai Lapisan Lapisan Keyakinan Lapisan Budaya Lapisan Kultur Termasuk Organisasi Profesi Guru Makanya Saya Menyampaikan Tidak Mungkin Kita Bisa Seperti Idi Saya Orang Bialis Tapi Saya Juga Realis Tidak Mungkin Kita Bukan Jaman Baru Pramuka Bisa Jadikan Satu Kepanduan Begitu Ya Bahkan Setelah Puncul Juga Kepanduan 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 Tapi Bukan Berarti Kami Anti Terhadap NKRI Kami Anti Terhadap Pramuka Dan Sebagainya Kita Saling Mengisi Saling Melengkapi Pada Saat Kita Ketemu Ya Ayo Kita Bareng Bareng Pada Saat Yang Sifatnya Internal Ya Masing-masing Saya Setujuin Pak Marjuki Tadi Kita Punya Garis Kebijakan Organisasi Tapi Jangan Menjadikan Baris Kebijakan Organisasi Itu Kita Kaku Kita Tidak Terbuka Dengan Yang Lain Begitu Saya Pikir Kita Harus Luas Pandangan Tapi Juga Kita Komit Dan Loyalnya Juga Tinggi Terhadap Organisasi Kita Masing-masing Itu Menurut Pak Marjuki Dan Pak Bulamuk Kalau Misalkan Saya Bukan Pengurus Anggaplah Saya Bukan Pengurus Sekedar Anggota Apakah Saya Bisa Megang Dua Kartu Anggota Anggap Saya Punya NPA Di PGRI Di Muhammadiyah Di Igi Apa Boleh Gitu Tidak Masalah Kalau Tidak Masalah Kalau Misalnya Kita Punya Dua Kartu Anggota Yang Penting Bukan Pengurus Pak Jangan Kan Dengan Teman Igi Dan PGRI Ini Yang dikhawatirkan Ketika Saya Saya Kan Juga Masih Pengurus Di Forum Guru Bipinan Pusat Muhammadiyah Apa Kita Punya Organisi Profesi Itu Saya Sebagai Bagus Sekitaris Ketika Kita Mau Merilis Itu Didekati Teman-teman PGRI Teman-teman Igi Juga Komunikasi Dengan Kami Wah Nanti Guru Muhammadiyah Dilarang Oh Tidak Kita Sangat Terbuka Tapi Kalau Sebagai Pengurus Ya Harus Ada Komitmen Loyalitas Kalau Sebagai Simpatisan Boleh-boleh Saja Karena Memang Kita Tidak Bisa Melarang Tapi Tunjukkan Jangan Sampai Misalkan Ini yang Seringkali Kita Ingatkan Ketika Dia Seperti Guru Muhammadiyah Kemudian Dia Tidak Membesarkan Organisi Lain Di Muhammadiyah Itu Yang Saya Bilang Tidak Boleh Karena Apakah Kita Sudah Punya FGM You Boleh Aktif Di IG You Boleh Aktif Di PGRI Tapi Jangan Kemudian Menjadi Basis Saya Bila Kita Saling Mengerti Ketika Masih-masing Punya Kerelaan Hati Silahkan Saja Tapi Kemudian Melakukan Apa Pengorganisasian Itu Yang Tepat Menurut Saya Banyak Teman-teman Kita Makanya Ketika Kemarin Saya Berdiskusi Tanjung Dengan Mas Buki Dari Cikal Head To head Dengan Saya Karena Saya Denilai Keras Tentang POP Saya Bila Mas Teman-teman Cikal KGP Komitasi Belajar Dari Guru Mama Dia Mas Kita Tidak Melarang Jadi Tolong Saling Menjaga Etik Masih-masih Saya Contoh Saja Kita Larang Ada Ketua KGP Dari Kalangan Kita Kita Juga Tidak Melarang Tapi Ketika Garis Kebijakan Kita Tegas Ada Guru Kita Yang Kemarin Lolos Guru Penggerak Muhammad Aisyah Punya Prinsip Muhammad Tidak Tergabung Di program POP Karena POP Kemarin Belum Di Evaluasi Termasuk Juga Organisi Penggerak Yang Si Si Yogyanya Tidak Mengikuti Kalau Pemak Ikut Boleh Tapi Ketika Dia Minta KTB Dari Organisasi Kita Kita Tidak Bisa Berikan Saya Bila Begitu Dan Teman-teman KGP Juga Tidak Boleh Marah-marah Dengan Kita Karena Kita Garis Kebijakan Tapi Kalau Guru Kita Mau Aktif Silahkan Nah Itu Artinya Kita Punya Sikap Yang Dewasa Dalam Kontek Organisasian Hormati Kebijakan Organisi Masing-masing Tapi Dalam Kontek Kalau Bahasa Agama Dalam Kontek Mu'amala Kita Bebas-bebas Saja Berinteraksi Tidak Hanya Dengan Satu Agama Saja Dengan Lintas Agama Pun Boleh Kita Berinteraksi Kira-kira Begitu Mas Jadi Ada sweeping-sweepingan Guru Mama Dia Ikut Iji Boleh Ikut Apa Juga Boleh Saya Tidak Anti Dengan Siapapun Tapi Kalau Untuk Pengurus Kita Punya Kode Etik Saya Yakin Di Iji Pun Juga Sama Kalau Mendoa Itu Nanti Kalau Pas Menguntungkan Ikut Menguntungkan Kalau Lagi Pas Ini Kayaknya Dengan Iji Ini Mama Diri Tanggalkan Itu Kan Juga Gak Bagus Atau Kebalikannya Wah Iji Gak Gak Demokratis Saya Lari Atau Mengacak-acak Di Iji Dengan Kacamata Muhammadiyah Atau Kebalikannya Itu Yang Gak Pas Menurut Saya Saya Pikir Itu Ini Universal Dan Insyaallah Tanpa Harus Itu Diperpanjang Pun Kita Punya Komit Bersama Sama Kalau Itu Yang Dijadikan Prinsip Nikmat Indah Kepersamaan Dan Perbedaan Organisasi Pengembang Organisasi Guru Kita Enjoy Walaupun Kadang Berdepan Saya Sukanya Agak Nakal-nakal Sedikit Tapi Halo Pak Abdullah Itu Dari Kedaulatan Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Abdullah Betul 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 Saya Ajak Kopi Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Dari Iji Gorontalo Pak Silahkan Pak Ada Yang Mau Disampaikan Ya Bapak Mari Pak Silahkan Pak Waketum Regional Sulawesi Ada Atau Dari Iji Gorontalo Ya Ada Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi kita Discusi Sampai Awal Pak Pak Dokter Marzuki Ya Ya Sebagai Pemadari Pada hari ini Salam Buat Pak Abdullah Bukti Kami Sampaikan Informasi Pak Abdullah Moderator Kita Hari ini Baya Bina Itu Dia Di Madrasa Apa Dia Terentalo Pak Abdullah Ya Saya Tahu Oh Baik Sangat menarik Sekalian Bincang kita Pada hari ini Terima kasih Bukti Dan teman-teman Dari Kakala Dan juga Teman-teman Dari Sulawesi Tengah Yang Kala Menggelar Kejahatan Ini Kami Minta maaf Dari Pegeri Gorontalo Yang Pada Tempatan Ini Tidak Bisa Bergabung Tapi Semoga Kemudian Niat Agar kita Untuk Bisa Nyatukan Organisasi Profesi Yang Ada Di Bangsa Ini Benar-benar Bisa Terwujud Karena Kemarin Tuga Sudah Dibahas Bersama Dan Semoga Mata Kelola Organisasi Profesi Di Negara Kita Semakin Baik Kemana Yang Terlalu Dipaparkan Terakhir Kita Berharap Kolaborasi Ini Semakin Kuat Dan Sehingga Komunikasi Dan Kemampuan Tidik Dalam Rangka Ketim Ini Yang Mudah-mudahan Pembelajaran Tetap Bukan 2021 Ini Tidak Ada Perubahan Lagi Itu Saja Dari Kami Di Korontalo Pasik Terima Kasih Ketua Iggita Ketua Iggita Ketua Ketua Ada yang Ingin Disampaikan Halo Assalamualaikum Pak Ketua Iggita Ketua Mungkin Enggak Enggak Kalau Tidak Kita Kulasin Segment Pertama Pertama Zuhi Kemudian Pak Abdul Bukti Bagaimana Masih Jelas Suaranya 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 Potos 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 Teman-teman Aktifkan Video Semua Karena Kita Mau Potos Kalian Oh Gitu Semua Teman-teman Teman-teman Janusantara Ini Memang Pendidikan Kita Sampai Hari Ini Memang Perlu Kerjasama Yang Baik Pemerintah Dengan Organisasi Promisi Juga Organisasi Kemasyarakat Seperti Maha Madriah Jadi Pemerintah Tidak Bisa Sendiri Maka Disini Masyarakat Diribatan Baik Yang Ada Di Masyarakat Atau Di Orprop Oleh Itu Pemikiran Kerjasama Yang Baik Ini Menjadi Utama Kemudian Untuk Ada Gagasan Tentang Forum Organisasi Atau Konsors Ini Bagus Sekali Karena Ini Yang Paling Utama Adalah Dari Sumber Daya Yang Ada Dari Sinergi Integritas Ada Kerjasama Yang Baik Sehingga Saling Memperkuat Bukan Saling Memperkuat Lemah Sehingga Persoalan Bangsa Yang Utama Bagaimana Meningkatan Mutu Peridikan Ini Bisa Tercover Dengan Baik Jika Tidak Ada Mengatasi Masalah Yang Horizontal Ya Antara Organisasi Profesi Saling Memperkuat Sehingga Mengisi Bagian Bagian Yang Belum Dicapai Belum Dijanggol Pemengka Itu Tuga Kita Bersama Kita Fokus Pada Perikatan Mutu Guru Mutu Peridik Dan Tentaga Peridikan Mutu Guru Mutu Paswa Mutu Pengakas Sehingga Disini Berikan Akan Mencapai Hasil Yang Maksimal Terutama Dera Tantangannya Tidak Mudah Tantangannya Semakin Apa Pesat Sehingga Sini Perlu Perhatian Semua Pihak Perlu Kerjasama Sehingga Semuanya Mengidentifikasi Sesuai Dengan Kapasitasnya Dan Kepenangan Masing-masing Barangkali Itu Dan Nanti Kedepan Apa Yang Kita Gagas Di Forum Ini Suatu Kenyataan Pemperintah Sudah Menginisiasi Dari Berbagai Orprop Yang Ada Namun Ini Baik Cara Formal Informal Kita Tingkatkan Sehingga Memiliki Kepenangan Masing-masing Saya Kira Itu Termasih Pada Panitia Dari Ikita Kalar Dan Yang Telah Mempasilitasi Saya Termasih Ketemu Saudara Saya Dari Jombang Ini Pak Jadi Orang Hebat Di Jakarta Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Berikutnya Dari Pak Abulah Mufti Terima kasih Yang pertama Saya ucapkan Sama Igi Yang telah Diberi kesempatan Untuk Persilaturahim Saya sangat senang Sekali Kita berharap Nanti punya Kesempatan Di kesempatan Yang lain Yang kedua Saya juga Berharap Teman-teman Igi Yang sejak awal Sangat Konsen Untuk Memperkuat Dari Sepan Guru-guru Kita Dalam konteks Mutu pendidikan Mutu guru Karena Saya melihat Teman-teman Igi Sangat konsen Di bidang itu Jangan Apa Jangan Kehilangan Nafas Idealismenya Harus Selalu terjaga Tidak silau Dengan keadaan Apapun Karena Bagaimanapun Guru kita ini Masih Harus Terus Selalu Diperjuangkan Guru-guru kita Belum Berdaulat Guru-guru kita Belum Apa Bermartabat Dan juga Sejahtera Karena itu Kita tidak boleh Tinggal Diam Kita harus Satu sama lain Berkontribusi Sekecil apapun itu Kita harus Berkontribusi Untuk guru kita Paling tidak Kita sebagai Ada di organisasi Ketika kita Meninggalkan dunia ini Kita bisa Mempertanggungjawabkan Kehidupan kita Tidak hanya Sebatas Pengabdian Secara Formal Tapi juga Kita Bisa Bermanfaat Untuk orang lain Kemudian yang ketiga Jangan lupa juga Ketua Utama pendidikan Itu sangat tergantung Oleh guru Guru yang Inovatif Guru yang kreatif Itu harus selalu Dihadirkan oleh kita Dan untuk itu Memang tidak mudah Tidak gampang Ya Kita harus Bahu-membahu Kita juga Harus Mengupayakan Guru-guru kita Terutama di era Pandemi ini Kita harus Membuat guru-guru kita Tangguh Agar mereka Tetap bisa Memberikan pelayanan Yang terbaik Dan yang keempat Saya sangat senang Gagasan tentang Forum Komunikasi Guru Organisi profesi Guru kita Ini direspon Sangat baik oleh Teman-teman Iji Ayo kita bergantungan Tangan Tidak bisa kita Selesaikan sendiri Tidak mungkin Kita sendirian Insya Allah Bersama itu Lebih indah Insya Allah Bersama itu Lebih asik Bagi kita sendirian Karena Sehebat apapun Sendiri Itu akan lebih Bermakna Yang Yang bersama-sama Dan yang terakhir Tentunya Moga-moga Perayaan Guru Nasional Pada hari ini Menjadi momentum Yang sangat baik Untuk kita Agar Organisasi Profesi guru Terutama guru-guru kita Ini Bisa lebih baik Dari yang sebelumnya Akhir kata Selamat Hari Guru Nasional Dan juga Selamat Kongres Teman-teman Igi Semoga tetap Utuh Tidak ada yang Tercerai berai Jangan sampai Hanya gara-gara Persoalan Politik Sesaat Itu menjadi Tercerai berai Tidak enak Tercerai berai itu Lebih baik Kita bersatu Ya Tetap Suasananya Tidak panas Keduh Karena kita Memperjuangkan Nasib Kita tersinta Nasib Nauk 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 Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Abdullah Mukti Baik Bapak Ibu Helmat Untuk berikutnya Kami berikan kesempatan Kepada Ibu Umiti Raleigh Sampaikan Terima kasih Kepada Rasulullah Kita Kepada Panitia Kepada Direkturat SMK Yang sudah Memfasilitasi Kegiatan Surah Rehaktik Ini Dengan Room Eventnya Silahkan Ibu Ibu Bapak Ibu Guru Hebat Sekalian Dari seluruh Nusantara Akhirnya Tiba Kita pada Akhir Acara Sebentar Sebelum Acara Ini Saya Tutup Dan Room Event Webek Direkturat SMK Secara Resmi Ditutup Saya Umiti Raleigh Dari Perwakilan Panitia Mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Atas kesediaan Bapak Pemateri Yang Inspiratif Dan Inovatif Yang telah Memberikan Materinya Yang pertama Kepada Bapak Ketua Umum PPIGI Bapak Muhammad Ramli Rahim Bapak Farid Bahweres SPD MPD Ketua Umum Emergensi Pedagogik IG Yang ditunjuk Mewakili Ketua Umum PPIGI Dalam webinar Kolaborasi Ini Bapak Abdullah Mukti MPD Dari Majelis Dik Dasmen PP Muhammadiyah Bapak Lukman Kasim MPD Ketua PGRI Gorontalo Yang telah Ditunjuk Mewakili Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Bapak Dr. Haji Marjuki MPD Ketua IG Wilayah Jawa Timur Bapak Yusnan Dari IG Gorontalo Kami Panitia Mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Kepada Direkturat SMK Yang telah Memfasilitasi Kami Room Event Webeg Untuk Penyelenggaraan Webinar Kolaborasi Ini Dan Tentunya Kami Mengucapkan Banyak Terima Kasih Tak Terhingga Kepada Semua Bermanfaat Hebat Seluruh Indonesia Yang telah Berdabung Mengikuti Webinar Saran Dan Masukan Positif Dan Konstruktif Bapak Ibu Semua Dalam Kegiatan Webinar Pada Kali Ini Tak Lupa Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Tak Terhingga Kepada Seluruh Panitia Raksana Yang telah Merancang Dan Memanage Webinar Kolaborasi Ini Terima Kasih Semua Selamat Hari Guru Hidup Guru Indonesia Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Saya Umitir Menyerahkan Kembali Pada Bunda Herlina Silahkan Terima Kasih Ibu Mithira Lestari Selanjutnya Bapak Ibu Kita Akan Dokumentasi Untuk Buka Kamera Masing-masing Untuk Ibu Yang Ada Di Pone Bapak Bapak Bisa Naikkan Beberapa Pusat Bapak Bapak Pinjem Kacau Pahit Saya Ajar Yang Saya Naikkan Bapak Acak Acak Di Acak Saja Pak Baik Silahkan Yang In Foto Bersama Ada Bersama Silahkan Bersama Bapak Ibu Yang Di Room Atendi Yang In Foto Bersama Dengan Kami Silahkan Ayo Belum Asar Soalnya Ayo Balik Kegiatan Ini Mas Sehat Acara Sebentar Apa Kameranya Kita Bersama Dulu Pem Cipta Pertama Alpon So Ayo Kasih Pak Marjuk Ini Mas Mokti Juga Yuk Ya Kita Ayo Kita Bersama Satu Dua Bapak Ibu Yang Di Alpon So Pak Ilmawati Kasim Hati Ali Coba Daktifkan Bapak Ibu Seadanya Aja Pak Mokli Oke Satu Dua Ya Ya Yang Bersama Pak Doktor Masuki Pak Masuki Burung Tampil Kameranya Pak Doktor Masuki Jaringan Marjukin Aku Dikurun 15 Kilo Masih Dibilang Gemuk Juga Heran Saya Sampai 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 Tidak Tidak Oke Sudah Oke Terima kasih Terima kasih Baik Bapak Ibu Hebat Dengan Berakhirnya Foto Bersama Maka Berakhir Kegiatan Kita Di Flori Hari Ini Diskusi Santai Persepsi Dan Langkah Dengan Karakteristik Masing-masing Untuk Kemajuan Pendidikan Indonesia Dua Hal Yang Menjadi Kesimpulan Kita Bahwa Guru Indonesia Berlumur Berlumur Deka Dan Berlumur Sejahtera Yang Kedua Kita Perlu Kolaborasi Arka Organisasi Profesi Guru Agar Kita Menjadi Maju Insyaallah Kami Tutup Pertama Saya Herlila Ohi Dari Bukum Terima kasih Atas Hadiran Bapak Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Makasih Bumi Semuanya Pak Mukul Sakses Siki Assalamualaikum Makasih Semua Ya Makasih Makasih Ya Ada yang cantik Ya Lagi Lewat Jangan lupa Berhentralo Insyaallah Pak Yusnan Kapan di situ Pak Jangan lupa Pak Please Pak Yusnan Undang ke Takalar Amin Siap Siap Kami ikut 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 Amin ya Gada Itu roomnya Belum Ya Oke Ya Makasih Bapak Ibu Peserta yang belum Absensi Silahkan Absensi Kami sudah Kirimkan Sertifikatnya Bapak Ibu Ke email Masing-masing Silahkan Cek email Atau yang Belum Sertifikatnya Silahkan Di Dicek Di link Di grup Ini Bapak Ibu Jangan Jangan Membagikan Tokennya Keluar Grup Banyak yang Bunda Bunda Banyak yang Ini ya Banyak chat Saya juga Kan Gak Bisa Masuk Karena Kita Tiba-tiba Ganti Room Jadi Oh Iya Betul Betul Banyak 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 Ini kan Pendaftar Kita 500 Banyak Tapi Kalau Mereka Ada Semua Di Grup WA WA Webinar A dan B Oke Kalau Semua Lihat Pasti Bisa Masuk Oke Betul Betul Jadi Gak Bisa Yang Absen Sebenarnya Ini Berjumpa 212 Ini Sudah terkirm Sama Sertifikatnya Sudah Aman Wow Luar Biasa Nanti Pak Mulius Kami Undang Ke Gorontaro Nanti Untuk Seperti ini Tunggu Undangan Saya Tetes Saya Mau Gar Tetes Sudah Keluar Kita Nanti Kolaborasi Lagi Siap Siap Makasar Amin Kita Masih Ada Satu Kan Sebelum Ibu Desember Ya Bapak Ibu yang belum mengisi presensi silahkan diisi presensi Bapak Ibu karena ini berhubungan dengan sertifikat Bapak Ibu Jadi Sayang sekali Terlempar ya Bunda Terlempar Ini faktor alam gak bisa kita lawan ya Bapak Betul Betul Tidak Tidak Masuk Beliau Ada yang mau menyapa ini Ada yang mau menyapa ini Coba Ada yang mau menyapa Siapa Muhammad Luqman Hadi Coba Ada yang mau menyapa kita Bentar ya Kita tanyain saja apa harapannya di hari guru hospital ya Terima kasih Selamat hari guru Bapak Ibu semua Ya Semangat terus Jangan lelah untuk belajar sepanjang hayat Terus berinovasi Bapak Ibu ya Saya mulai dari pagi tadi Apa namanya Udah terus Apa namanya ini Memperingati hari guru nasional Mulai dari kemendikbus sampai sekarang luar biasa Apa namanya ini Pak Sembentang malam ya Kalau ada Sembentang malam Ada lagi di saat Sembentang malam Oh ya Dari mana Pak Pasuruan Pak Jawa Timur Pak Jawa Timur Pasuruan Merawat istri koma ini perlu Perjuangan Soalnya Tantangan kita ke depan ini Sangat Masif ya Meskipun dalam pandemi COVID-19 Kita harus tetap Memberikan pelayanan terbaik Buat anak didik kita Dimanapun Dan kapanpun Betul Pak Kalau Bunda Ini apa Apa Bunda Di momen hari guru nasionalnya Yang kalau Saya di momen hari guru ini Yang selalu dirindukan Yang selalu dirindukan Yang selalu dirindukan Yang kebenaran Yang tidak pernah tergantikan Insya Allah Iya Pak Muglis Halo Pak Muglis Pak Muglis Iya 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 Saya ada Apa ini ya Apa namanya Memang betul Guru tidak akan tergantikan Oleh teknologi Tapi Guru yang tidak mau Belajar teknologi Itu yang Yang anggil itu Iya Iya Itu menanggap Kemarin Tadi Iya Sudah Apa namanya Kalau saya mengingat rumus itu Ya memang Kita harus menyelesaikan Dengan Perkembangan Teknologi Saat ini Kalau menurut Bapak Setuju gak Tetap muka semester depan Itu yang Mau saya percayakan ini 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 kan kita dilema juga Kalau misalkan Kita Apa namanya Masuk Januari Tetap muka Kan masing-masing Daerah kan Punya Fasilitas Yang berbeda-beda itu Pak Iya betul Kalau jawabin itu gimana Pak Vaksinnya aja Masih Belum ada ini Pak Vaksin Vaksin Mau disampaikan kepada Ini di forum ini Kita sampaikan kepada Teman-teman yang lain Dan kemudian kepada Sifat kita bahwa Mungkin setelah Dipaksin Jangan sampai mereka Tidak menjaga jarak Tidak memakai masker Betul ya Pak Iya Kemarin itu juga Menarik juga diskusi Misalkan Apa namanya Prediksa gini Pak Prediksa itu Pak Prediksinya Kalau misalkan kita sudah vaksin Itu sudah bebas Ternyata tidak ya Pak Tidak Jadi Meskipun kita vaksin Tetap Tetap Jaga jarak juga Itu yang meskipun Iya Ya Vaksin itu juga Memerlukan waktu lama Agar terjadi Vaksin semua Guru-guru Sekolah Di Indonesia itu Perlu waktu juga Itu berbulan-bulan Betul-betul Pak Mulis Mungkin dari Pak Wakil Tumuhigi Kok dipaksinya ada Pengaruhnya gimana ya Iya Oke Mungkin Dari Pak Wakil Tumuhigi Pak Mulis Mungkin bisa ditanyai Harapan beliau Di hari Guru Oh Pak Dari Pak Wakil Tumuhigi Pak Beliau Kepsek di Semarang Wirabakti Barangkali Beliau punya Harapan-harapan Terkait dengan Hari Guru ini Ya Silahkan Mana Di rumah Masih ada Apa Sudah Bebas Iya Silahkan Bagaimana Harapannya Di hari Guru Masih Ya Ya Kalau Kalau Adepan saya Di hari Guru Saya ingin Tepat bertemu dengan Ana didik saya Pak Pak Mulis Alhamdulillah kami di Gurung Talo Hari ini sudah Disweb Iya Sampai hari ini Alhamdulillah Semua Guru yang sudah Keluar asisweb itu Semuanya negatif Jadi modal Jadi modal kami di Provinsi Gurung Talo Untuk bersiap Menyambut Peserta Pada tahun 2021 Januari Dan Jona Gurung Talo Sekarang Alhamdulillah Sudah Berada di Jona hijau Hanya Gurung Talo Mungkin Termasuk Sudah Lebih dari 14 hari Hari ini Adalah hari yang Ke 16 Itu Gurung Talo Sudah Jona hijau Dan Mudah-mudahan Tidak ada perubahan Ya Perinduan kami Untuk bisa Bertemu dengan Peserta Didik Ini bisa Ter Ya Terkabungkan Ya Harapan Bisa Kami Karena Anak-anak Ketika Pembelajaran Jalan jauh Harapan Mereka Kapan Mereka Bisa Bertemu Berikan Guru-guru Secara Langsung Yang ada Di Diharapan Kami Pada saat Ini Kami Guru Nasional Mudah-mudahan Segera Bisa Bertemu Sekolah Kami Karena Sekolah Kami Berasrama Kami Sudah Merencadakan Untuk Masuk Di Sekolah Ini Pada Bulan Desember Sudah Menyampaikan Korang Tua Penilaian Secara Lain itu Tidak Tidak Makanya Kami Berharap Penilaian Air semester Itu Anak-anak Bisa Melaksanakan Tata Buka Langsung Di Sekolah Demikian Harapan Kami Pak Komunis Kalau Opa Harap Panya Pobat Ya Sama Seperti Ibu Masih ada Dari Ketua Igi Gorontalo Bisa Tidak Terakhir Menjadi Guru Yang Ketua Igi Gorontalo Khususnya Direndukan Oleh Siswa Menjadi Guru Direndukan Tapi Direndukan oleh Siswa Kemudian Direndukan oleh Teman-teman Guru Semua Cuman Saya Masih Saya Masih Ragu-ragu Bulan Januari Tanggal 6 Kita Masuk Semester Genap 2021 Kita Masuk Apakah Langsung Selamat Terima kasih. 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 Terima kasih.